Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setiap. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika di presentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui On-Air Program Built-in, Live Streaming, dan Off-Air Activity, plus New Media Engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website, agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya. Kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini, lima media sosial yang kami miliki. Website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. Lima kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. Tiga hal utama yang kami tawarkan untuk Anda. Off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami. Brand Anda semakin tepat sasaran. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati 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 ada juga Gita Ratri hadir setiap pukul 9 malam sampai dengan jam 11 malam, ini pas banget untuk teman-teman muda yang menghadirkan ruang untuk bersantai dengan merequest lagu kesayangan Anda, dan juga masih banyak lagi program-program lainnya dan terus saja Anda bisa simak inspirasi dari program Smart Digi Talk bersama dengan Daniel Vili setiap hari Jumat jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam di 102,1 FM Yogyakarta dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di Sonora FM Yogyakarta dan Smart FM Yogyakarta kami juga live streaming begitu ya jadi bagi Anda yang mungkin ingin mendengarkan lalu YouTube juga bisa baik, kita langsung mulai saja karena waktunya sudah menunjukkan pukul 15 lebih satu begitu ya baik teman-teman sambil menunggu kita sambil jalan ya selamat datang di acara webinar kita di sore hari ini bersama dengan Pak Daniel Vili terkait dengan belajar online dan masa depan anak yang nanti akan menemani teman-teman semuanya selama 2 jam sampai dengan pukul 5 sore nanti ya jadi mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat begitu dari Mas Daniel baik acara yang pertama adalah pembukaan begitu sebelum kita buka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama silakan selamat menikmati 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 acara selanjutnya yakni promo acara Radio Smart FM sebelumnya sebagai informasi ya Smart Listener bahwa kami juga selalu menyajikan inspirasi dari program-program yang ada untuk mendukung pengembangan UMKM seperti talk show dengan komunitas UMKM di setiap hari Senin dan Selasa pada pukul 3 sampai dengan 4 sore dan di sini Anda juga bisa berbagi pengalaman, diskusi, dan juga pertanyaan dengan narasumber sesama UMKM yang dihadirkan kemudian Smart Listener ada juga Smart Parenting di mana ini adalah bicara soal semua hal terkait dengan parenting bagi orang tua setiap hari Rabu jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang talk show Brain Hunter yang juga menginspirasi Anda dengan strategi branding produk Anda di setiap hari Selasa pada pukul 9 sampai dengan 10 pagi ada juga Gita Rateri juga hadir di setiap hari pada pukul 9 malam sampai dengan jam 11 malam dan menghadirkan ruang untuk Anda bersantai dan juga merequest lagu kesayangan Anda dan masih ada banyak program yang lainnya ya Smart Listener tentunya bisa disimak inspirasi dari program Smart Digital bersama dengan Mas Daniel Vili setiap hari Jumat jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam di 102,1 FM UK Karta dan saya juga mengucapkan terima kasih kami mengucapkan terima kasih untuk Digima Asia Indihome Bang Jateng Indoevents dan Radio Sonora 97,4 FM UK Karta baik teman-teman Smart Listener mari kita lanjutkan kita akan menyaksikan video company profile dari Mas Daniel Vili dan mungkin kita boleh lihat dulu videonya silahkan dibantu Hai Art Sepertinya saya butuh bantuanmu ini Randy dia selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik di setiap harinya dan ini adalah Art teman yang selalu dapat diandalkan untuk memberikan ide, inspirasi, dan cara terbaik untuk memecahkan tantangan Randy Randy memiliki visi yang luar biasa ia ingin tidak hanya dirinya yang menjadi lebih baik setiap hari namun juga orang-orang yang ada di sekelilingnya seperti orang-orang ini coba perhatikan mereka mereka semua memiliki kompetensi yang sama tapi coba perhatikan sosok yang satu ini ia lebih sigap dan fasih dari yang lain dan jika disandingkan pria ini sama kompetennya dengan Randy karena itulah Randy ingin sekali orang-orang di sekelilingnya bisa sama-sama berkompeten dan menjadi best performer di bidangnya masing-masing untuk mewujudkan itu Randy membutuhkan cara yang tepat dan yang tidak biasa dilakukan dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi rekan tekannya kemarilah akan kutunjukkan sesuatu kompetensi adalah kombinasi seimbang antara knowledge, skill, dan ability terkait erat dengan attitude, behavior, dan karakter sepertinya ini bisa membantu di era digital saat ini sangatlah mudah bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita asalkan kita tahu caranya digital learning ini bukan hanya sebuah platform pembelajaran secara digital namun benar-benar bisa mewujudkan pengembangan kompetensi seseorang sudah selesai mari kita sembahkan ke rekan-rekanmu selamat menikmati lalu bagaimana kita tahu bahwa kompetensi mereka benar-benar sudah terbangun metode pembelajaran yang unik akan membantu mereka dalam membangun kompetensi karena akan dilengkapi dengan materi pembelajaran mereka akan diberikan kesempatan untuk praktek atau melakukan action supaya mereka dapat melakukan dengan baik dan benar mereka akan dibantu oleh timnya dengan adanya review dan umpan balik dan apabila mereka sudah fasi mereka bisa perform dengan baik dengan platform ini kita akan dapat melakukan monitoring untuk melihat progres pembelajaran setiap individunya sehingga belajar tidak lagi hanya di kelas atau di online namun belajar sudah menjadi bagian dari aktivitas mereka sehari-hari akhirnya Randy dapat mewujudkan visinya untuk membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi best performer dan berkompetensi seperti dirinya dengan cara yang sangat fleksibel dan menjangkau setiap individu sesuai dengan kemampuan belajar mereka masing-masing tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka sepertinya semuanya sudah semakin baik dan sebagian besar sudah menjadi best performer tapi apakah itu sudah cukup? baik, semuanya listener itu tadi adalah video company profile dari Mas Daniel Fili dan saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung acara kami di webinar kali ini terima kasih untuk Digima Asia ada juga Indihome, Bang Jateng Indo Events dan Radio Sonora 97,4 FM UK Karta dan sebelum kita masuk ke pemaparan materi kepada Mas Daniel Fili mungkin saya boleh membacakan aturan dari webinar kita pada sore hari ini semuanya listener yang pertama webinar akan dilaksanakan selama 2 jam ke depan dan yang kedua setiap peserta yang masuk akan menunggu konfirmasi dari host dan ketika sudah masuk dalam webinar akan langsung dikondisikan untuk mode mute kemudian yang ketiga interaksi akan dibuka ketika sesi tanya jawab dipersilahkan oleh moderator dan masing-masing menyebutkan nama nama instasi atau UMKM atau kampus begitu ya atau asal dan juga pertanyaannya kemudian yang keempat mode mute dan interaksi dari peserta dengan narasumber akan dibuka seizin dari narasumber dan yang terakhir adalah dilarang membuka mode mute tanpa seizin dari host tapi nanti dengan berjalannya waktu nanti kita pemaparan materi bersama dengan mas Daniel kita boleh sambil menjawab pertanyaan teman-teman smart listener yang sudah bergabung baik langsung saja kita panggil mas Daniel Vili selamat sore mas Daniel halo selamat sore suruh saya kedengeran jelas iya denger jelas gimana ya kabarnya alhamdulillah sehat mas Daniel iya tadi pagi dengar apa nonton TV juga merapi ya jadi semoga semuanya baik-baik saja di Jogja di sini aman aman ya oke oke baik mas Daniel langsung saja pemaparannya monggo silahkan oke terima kasih selamat sore Bapak Ibu semua yang sudah join bersama dengan kita pada sore hari ini saya nggak pengen sesuatu yang terlalu formal karena kita udah sore gitu kan besok adalah hari Jumat dan kita weekend gitu ya apalagi kalau kita bicara tentang masa depan gitu ya masa depan tentang sesuatu yang ada di depan jadi kita hari ini tidak meramalkan sesuatu tetapi yuk kita bicara tentang yang keterkaitannya langsung dengan kompetensi yang keterkaitannya langsung dengan pembelajaran secara online seperti itu nah sebelum saya memulai alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dengan lebih baik lagi ini ada sedikit video profile saya silahkan hai nama saya Daniel Daniel Feli tepatnya saat ini saya dipercaya untuk memimpin satu perusahaan namanya Digima Asia Digital Innovation and Animation Asia satu perusahaan yang saya dirikan untuk menyediakan pembelajaran secara digital dan blended secara menyeluruh kami menyiapkan platform digital yang siap pakai pengembangan konten dan termasuk untuk learning konsultansinya supaya perusahaan yang join dengan kami perusahaan yang mampu kami hadirkan untuk solusi pembelajaran dengan standar corporate university saya tidak menyangka kalau karir saya dimulai dari tahun 1993 dan pada saat itu saya masih duduk di bangku kuliah semester terakhir dan pada saat itu saya punya kesempatan join dengan IBM Indonesia dan saya memulai sebagai seorang marketing administrator dan disitu saya belajar belajar dan terus belajar ingin menjadi seseorang yang berhasil sejak tahun 1993 sampai dengan 2016 saya telah melahirkan beberapa perusahaan yang semuanya terkait dengan learning seperti Centra Studia Indonesia Ultimate Learning Institute serta membantu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI untuk menyelenggarakan program sertifikasi secara online bagi calon agent-agent asuransi yang berjalan sampai saat ini sejak tahun 2003 mendirikan e-learning center pertama di Indonesia saya menjadi punya pengalaman dan saya dipercaya oleh beberapa organisasi NGO membuat yang namanya Learning Blueprint seperti KPK USAID AusAID dan menjadi konsultan bagi beberapa organisasi yang memang fokus di bidang learning jadi saya merasa sejak itu saya punya kapasitas untuk bisa menjadi seseorang yang berkontribusi berbekal pengalaman dan juga hasil yang memang sangat positif sepertinya saya menemukan fokus kompetensi saya dan mulai mendalaminya dengan sangat serius sampai dengan akhirnya saya dipercaya dan bergabung dengan Yayasan Binanusantara untuk mengembangkan salah satu anak perusahaan mereka yaitu Binanusantara yaitu Binanus Consulting disinilah saya banyak sekali belajar dan merasa sangat disiapkan untuk suatu perjalanan serta tanggung jawab yang lebih besar oleh tahun 2015 saya menjadi seorang konsultan untuk membangun sebuah corporate university yaitu untuk Adila Finance tahun 2016 saya kembali dipercaya oleh BNI dan mendirikan yang namanya BNI Corporate University dan saya sangat bangga sekali dengan BNI Corporate University karena itu menjadi satu-satunya bank di Indonesia milik pemerintah yang mendapatkan sertifikasi dari CLIP IFMD Eropa dan saat itu saya merasa saya bisa berkontribusi bagaimana untuk menciptakan talent-talent yang luar biasa untuk di industri perbankan menikmati perjalanan karya-karya yang telah dihasilkan saya semakin giat memperlengkapi diri dengan beberapa sertifikasi yang relevan di dunia learning seperti Certified Instructional Designer dari Stanford University Peja Learning Profesional dari Guild Learning USA Certified Essential License Trainer dari MWS International Indonesia Certified Virtual Trainer dari CRC Consulting Indonesia oleh Master Trainer dari ATED dan juga beberapa kompetensi kelas yang mendukung profesional karir saya dan itu menjadi sangat penting sekali sebagai alumni computer science dari BINUS angkatan 1991 tahun 2016 pertengahan saya memastikan visi dan misi yang sangat kuat untuk membangun sebuah perusahaan yang fokus di bidang learning Digima Asia Digima Asia Indonesia dibentuk dengan sebuah tujuan untuk membangun kualitas manusia Indonesia yang seutunya melalui proses pembelajaran yang tepat dan terukur di era digitalisasi yang mengglobal saat ini Smart Listener kemajuan teknologi tidak dapat dihindari mari cerdas dan bijaksana menitapinya dan dapatkan inspirasinya dalam Smart DigiTalk bersama Daniel V. Lee DigiPrener pembelajaran digital berbasis kompetensi Saya bersyukur sekali bahwa pada bulan Juli 2019 saya dipercaya oleh Smart FM untuk menjadi narasumber mengisi sebuah rubrik namanya Smart Digital Saya merasa senang sekali keterlibatan saya dengan Smart FM karena melalui acara ini saya bisa berkontribusi untuk negeri Indonesia untuk menciptakan manusia yang sosial cerdas dan berkualitas mengantongi Essential License Trainer Certification membuat saya bertanggung jawab untuk Indonesia untuk itu saya bersama dengan kompet atau komunitas dari trainer bersertifikasi internasional ini untuk sama-sama mensukseskan acara Save Our Youth kenapa? karena masa depan setiap anak-anak Indonesia tergantung kita itu adalah satu program CSR yang kami jalankan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan seterusnya untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia Save Our Youth oke thank you itu sedikit gambaran ya tentang saya tentang profile saya tentang apa yang saya lakukan jadi sejak tahun 2003 memang saya mendedikasikan diri saya yang semua terkait dengan learning 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 dan juga learning nah pada sore hari ini kita akan bicara tentang online learning dan juga masa depan anak-anak kita seperti apa jadi izinkan saya share materi saya oke sudah tertampak ya kelihatan di sana ya nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya bersyukur banget kalau pada sore hari ini saya diizinkan untuk bisa sharing jadi tidak bermaksud untuk menggurui ataupun melakukan sesuatu yang yang sifatnya untuk apa mengintimidasi atau apapun terkait dengan belajar online dan juga masa depan anak atau berjualan enggak karena tadi di profile saya di perusahaan yang saya sekarang jalankan adalah memang sangat giat sekali yang terkait dengan yang namanya pembelajaran apalagi kita sudah memasuki industrial revolusi 4.0 itu menunjukkan bahwa mau tidak mau kita dipaksa untuk siap berdigitalisasi nah kalau pada hari ini kita semua mengalami cuaca yang sama cuaca buruk yang sama yaitu pandemi COVID-19 sebagian besar dari kita sudah berbondong-bondong mereka move pindah ke transaksi ataupun melakukan secara digitalisasi dan sebagainya termasuk saya ketika saya mengunjungi beberapa pasar menemani istri saya ketika berbelanja tadinya saya tidak yakin bahwa mereka akan menggunakan yang namanya teknologi tetapi sejak adanya Gojek GoPay dan lain sebagainya di pasar itu bond mereka sudah terbiasa justru sekarang saya menemukan begitu banyak pasar-pasar tradisional justru pembayaran-pembayaran mereka sudah tidak menggunakan cash lagi artinya situasi yang sekarang kita alami menguntungkan kita juga untuk memaksa kita dan tanda kutik untuk pindah ke mobile pindah ke digital nah demikian juga ketika waktu bulan Maret April sekolah-sekolah harus dirumahkan dan anak-anak kita harus belajar online dan buat sebagian besar dari orang tua itu adalah satu mimpi buruk anak-anak di rumah pekerjaan di rumah dan lain sebagainya tetapi buat sebagian lagi mungkin tidak karena sudah terbiasa karena memang kita tahu bahwa jauh sebelum pandemi belajar online sekolah online itu sudah memang ada sudah terbiasa seperti itu Bapak Ibu dan apa hubungannya sekarang dengan masa depan anak-anak nah ini penting sekali sebelum saya sampai di sana saya akan share sedikit tentang keluarga saya jadi sebelah kiri ini yang lagi pidato itu adalah anak saya dua tahun yang lalu ketika dia lulus dari TK umur 4,5 tahun seperti itu jadi sekarang waktu dia baru beranjak umur 7 tahun dia sudah kelas 2 dan udah mau naik kelas 3 seperti itu dan yang sebelah kanan itu foto keluarga saya itu ada putri saya yang paling besar paling besar di umur dia 20 tahun dia sudah menyelesaikan semua kuliahnya dia bahkan ketika dia kologist banyak sekali yang membantu dia untuk belajar adalah dia melakukan itu secara online dapat pembelajaran secara online dan lain sebagainya dalam slide ini yang saya mau sampaikan adalah bukan saja saya penggiat tetapi saya juga memastikan bahwa saya menerapkan apa yang saya lakukan apa yang saya kerjakan pada saat ini karena pembelajaran online itu benefitnya Bapak Ibu itu banyak sekali dan luar biasa sekali nanti kita akan lihat di bagian saya yang terakhir seperti itu jadi ini dia berdua sebelah kiri dan yang sebelah kanan sebelum dia graduation dari UK untuk mengambil bachelor-nya jadi ini adalah graduation ketika di Singapura mengambil dua major yang sekarang ada dalam usia yang sangat mudah seperti itu pada tahun 2012 kami memutuskan untuk dia tidak mengikuti kulikulum yang ada di Indonesia jadi mungkin satu sekolah kami satu-satunya orang tua yang memberanikan diri untuk anaknya tidak mengambil ujian nasional jadi dia berhenti di kelas 10 kemudian habis itu dia lanjut untuk colleges lalu setelah colleges dia menyelesaikan bachelor-nya dengan waktu 9 bulan seperti itu jadi waktu yang diperoleh waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan semua itu jauh lebih singkat kenapa? karena pada usianya anak-anak sebayanya mereka masih kuliah sedangkan anak ini sudah selesai seperti itu dan selain itu ada satu pengalaman yang luar biasa yang bisa saya sharing yaitu waktu dia colleges ataupun waktu dia kuliah mereka banyak sekali melakukan praktek-praktek pekerjaan yang artinya apa? artinya adalah mereka disiapkan secara skill kalau kita bicara tentang kompetensi kita bicara bukan hanya kognitif ataupun knowledge tapi kita bicara psikomotorik ataupun skill-nya itu diasah sedemikian rupa kalau di Indonesia Bapak Ibu mungkin kenal yang namanya SMK sekolah menengah kejuruan nah itu ada proyek-proyek-proyek dan proyek terus seperti itu jadi sehingga waktu dia lulus dia sudah punya skill waktu dia lulus dia sudah mengerjakan begitu banyak proyek itu beda sekali dengan anak-anak kita yang sekolah kuliah maaf di Indonesia begitu 4 tahun atau 5 tahun dia hanya menyelesaikan satu skripsi saja nah itu yang membedakan kenapa? karena kalau kita tahu ya kalau kita sering latihan skill kita pasti akan lebih baik dibanding dengan teman-teman yang tidak pernah latihan ataupun latihan cuma sekali seperti itu jadi itu penting sekali oke nah kemudian kita tahu bahwa anak-anak kita Bapak Ibu anak-anak kita adalah anak-anak yang saya sebut dengan Gen Z ataupun mereka terlahir sebagai anak-anak yang native secara digital nah ketika kita bicara native secara digital kita bicara apa? kita bicara tentang satu saya berubah pointer saya dulu sini oke kita bicara anak-anak yang wawasannya luas global kenapa? karena dengan hadirnya internet memungkinkan mereka untuk melakukan banyak hal memungkinkan mereka untuk tahu banyak hal memungkinkan mereka untuk belajar banyak hal dengan hadirnya internet cuman ketika saya bicara ini saya tidak akan bicara terkait dengan teman-teman kita yang di timur karena saya punya pengalaman dengan teman-teman kita ada di Papua dan sebagainya walaupun kita sudah di masanya Gen Z mungkin mereka terlahir tidak sebagai Gen Z karena ketembatasan infrastruktur dan lain sebagainya tapi saat ini saat ini mereka sedang dipersiapkan untuk siap beradaptasi dengan teknologi kenapa? karena kita tahu bahwa pemerintah lagi mencanangkan bagaimana dari Sambang sampai Merauke infrastruktur kita sudah ready kenapa? supaya kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain bahkan tahun 2008 sebelum tahun 2008 Indonesia itu di atasnya China tapi sekarang coba kita bandingkan dalam banyak hal kemajuan teknologi pendapatan per kapita seperti itu penerapan robotik dan lain sebagainya kemajuan dan semuanya mereka jauh sudah di atas bahkan negara adidaya pun sudah mulai takut dengan namanya China seperti itu jadi secara global yang kedua kita bicara apa? visual anak-anak kita anak-anak visual contoh gambar-gambar ini mereka terbiasa dengan visual mereka terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya multimedia mereka nonton dan lain sebagainya makanya kalau Bapak Ibu mengalami bahwa anak-anak kita tertarik main game tertarik nonton karena memang itu visual sangat menarik seperti itu buat mereka lalu yang ketiga apa? social mereka tiba-tiba bisa connected dengan orang-orang yang kita tidak pernah sangka orang-orang yang di luar sana mereka tiba-tiba tahu banyak hal itu social mereka bisa dijalankan lalu dia connect teknologi memampukan mereka untuk connected untuk tersambung dengan siapa saja dan tanpa batas bahwa tahun 2000 pernah dicanangkan bahwa dunia ini adalah flat udah rata jadi udah semuanya bisa terhubungkan dengan baik seperti itu lalu yang kelima yang paling penting apa? mobile jadi mereka bisa dimanapun ngapain dimanapun kapanpun mereka selalu bisa melakukan banyak hal sehingga pola ini yang harusnya kita semua ketahui pola ini yang harusnya kita semua sadari bahwa anak-anak kita itu seperti ini nah kalau kita tahu anak-anak kita seperti ini pasti pendekatan kita beda lagi nah Bapak Ibu saya punya satu film yang sangat menarik semoga ini bisa memberikan gambaran kepada kita untuk perenuan kepada kita semua juga yang udah pernah nonton sebaik apa mungkin ini bisa menambah pengetahuan atau refresh kembali tapi saya yakin mungkin sebagai besar belum pernah nonton film ini silahkan selamat malam nama saya Rahman Syarif saya profesinya dosen dosen di Universitas Pembangunan Jaya Universitas Pras Tiamudia dan ITMI MBA sebelumnya saya profesional untuk Mercedes saya kerja lama di Mercedes 19 tahun Mercedes Benz Indonesia dan Schneider Electric Indonesia saya ingin memberikan satu komen buat Pak buat bro saya bukan saya yang panggil Pak Bro Daniel Lee dia punya acara don't eat apples at the night saya merasa interesting sekali melihat acara ini saya melihat bro Daniel ini seorang yang men kalau saya bikin apresiasi men M itu melayani dia melayani sekali apa buat apa dia melayani hal-hal yang sosial buat apa dia kurang CEO E dia orang yang enerjik masih muda dan gagah kemudian kasih pengarahan kasih inspiring orang dia enerjik sekarang yang ketiga dia nasionalis ingin membangun bangsa saya tahu dia orang nasionalis Daniel you are man melayani enerjik and nasionalis yang kedua saya menanggapi pembicaraan mengenai mengajar sistem di Indonesia Daniel bro Daniel bilang bahwasannya anak-anak miliknya abad 21 diajari oleh guru-guru yang abad ke-20 kemudian dengan cara abad 20 kurikulumnya abad 19 dan tekniknya abad 18 I principally agree I principally agree kita sebagai guru harus merubah persepsi kita harus membuat anak-anak bahagia belajar karena mereka hidup pada zaman sekarang saya generasi baby boomer saya hidup dengan zaman yang lalu cara berpikirnya berbeda berarti kita harus mendekat pada mereka dan mengajar agar mereka berbahagia dalam belajar dan menjadi anak bangsa yang akan membawa negara ini menjadi golden nation saya harap begitu apa tipsnya tipsnya ada 5 5 M 1 M pertama menghilangkan barir jangan ada jarak sama anak-anak kita itu mereka harus didekati kedua melayani dan mendengar melayani dan mendengar melayani dan mendengar yang kedua melayani yang ketiga mendengar keempat menjadi inspirasi mereka jadi kita harus melakukan kebaikan tadi pagi saya murid saya mahasiswa saya tanya Pak Rahman bagaimana caranya masuk google saya jawab saya jawab terus akhirnya dia dia mengerti dan dia bilang terima kasih Pak Rahman saya berjauh terima kasih saya masih bisa menolong saya Alhamdulillah apa dia katakan Pak Rahman you are inspired nah inilah small thing jadi kita harus harus menjadi inspirasi walaupun kecil buat anak-anak kita kita harus menjadi inspirasi dan yang terakhir M menjadikan mereka sukses kalau bimbing tesis buat mereka selesai tesisnya kalau anak-anak belajar susah kita buat supaya mereka jerajat agar mereka anak-anak bangsa future generation ini bisa menjadi orang yang dapat membangun dan membanggakan bangsa Indonesia ini terima kasih Daniel dengan acaramu I agree and continue I respect you are man melayani energy and nationalist thank you oke saya meyakini Bapak Ibu belum pernah nonton video itu memang itu dibikin khusus jadi Pak Rahman ini sahabat saya dia juga seorang dosen dia mendedikasikan dirinya untuk mengajar di beberapa universitas terkenal dan dia juga sedang S3 lagi yang keberapa kali saya lupa jadi memang beliau sangat fokus di learning education dan lain sebagainya statement yang saya sampaikan disini dikatakan bahwa anak-anak abad ke-21 anak-anak kita sekarang mereka diajar oleh orang dewasa abad ke-20 guru-guru mereka lalu guru-guru mereka menggunakan kurikulum dan teknik abad ke-19 yaitu masih menggunakan teknik kapur harus ketemu hafalan penjelasan semua materi masih sama seperti itu dan kalender yang mereka pakai adalah kalender abad ke-18 kalimat ini sangat menendang sekali buat saya ketika saya mengingat ini saya memutuskan untuk menyekolahkan anak saya tidak seperti yang saya alami seperti itu jadi saya lihat kenapa? karena saya tahu bahwa keterkaitan saya di bidang teknologi karena memang background saya di komputer saya dan lain sebagainya dan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa karena pada masa muda saya ketika saya kerja di IBM saya punya kesempatan untuk mengunjungi beberapa negara yang maju ini cara kita salah cara kita harus adil dibenarkan seperti itu untuk dibetulkan supaya kita bisa melakukan sesuatu lebih baik untuk mengglobal jadi sebagai pengalaman Bapak Ibu saudara sekalian bahwa ketika kita tahu begitu banyak anak-anak yang sekolah keluar negeri lalu mereka pulang dan mereka bisa berkontribusi dengan luar biasa mereka punya banyak inovasi-inovasi yang luar biasa tapi saya tidak bilang bahwa mereka sekolah di Indonesia lalu tidak ngapa-ngapain tidak ya tapi ketika kita menghadapkan masa depan di film selanjutnya yang akan saya siapkan adalah Bapak Ibu akan lihat masa depan anak-anak kita nanti yang akan mereka hadapi seperti apa nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu pertanyaan adalah buat kita semua bagaimana apa yang sedang kita pikirkan dan bayangkan tentang masa depannya anak-anak kita nah saya stop sharing dulu kalau Bapak Ibu ada yang mau sharing ya silahkan atau mau tulis chat saya mungkin bisa bantu ayah untuk membacakan jadi kalau ada yang mau chat oh iya saya pernah bayangkan apa ya tentang masa depan anak saya atau saya cuma hanya menyekolahkan mereka saja saya hanya yaudah yang penting anak lahir harus disekolahkan lalu kita sekolahkan dan sebagainya bahkan kita tidak pernah berpikir tentang masa depan mereka seperti itu nah ini penting banget ada nggak di antara kita silahkan saya pengen sekali mendengar terpikirkan apa ketika kita bicara tentang masa depan anak-anak kita apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika kita bicara tentang masa depan mereka ada kalau yang tidak mau open mic silahkan di chat silahkan silahkan ini belum sih mas tapi kita sambil nunggu ya tapi nanti kalau udah ada langsung di stop aja nggak apa-apa ya oke saya lanjut kenapa karena saya meyakini dari beberapa riset yang saya lakukan dari beberapa teman-teman yang ngobrol bahkan ketika saya tanya kamu mikirin apa sih masa depan anakmu nggak kepikiran karena banyak yang mengatakan bahwa nanti deh no 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 itu berbahaya sekali Bapak Ibu ketika kita bicara tentang masa depan anak-anak kita kita bicara apa yang kita siapkan pada saat ini untuk mereka apa yang kita lakukan untuk masa depan mereka nantinya itu yang sangat sangat penting jangan sampai kita tunggu bahwa nanti baru akan kejadian kenapa karena kalau kita bicara 2-3 abad yang lalu perkembangan tidak sedemikian cepat tapi pada hari ini perkembangannya akan sangat luar biasa sekali jadi saya sangat mengengkaris Bapak Ibu untuk saya mengengkaris Bapak Ibu untuk memikirkan kembali tentang masa depan mereka benar-benar itu menjadi sesuatu yang penting kenapa? karena masa depan mereka harus kita siapkan dari sekarang nah nanti kalau keterkaitannya seperti apa dengan learning online learning Bapak Ibu akan lihat oke nah sekali lagi saya siapkan satu video Bapak Ibu bisa menyimak video ini inilah tampak masa depan anak-anak kita dan pada saat video ini dibuat itu tahun lalu 2019 ini semua udah kejadian ini semua udah kejadian nah kalau kita bayangkan kalau kita menambah 5 10 15 tahun lagi atau menambah 20 tahun lagi buat masa depan anak kita kira-kira apa yang terjadi selamat menikmati 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 Baik, Mas Daniel ini sudah ada yang bergabung ya, boleh saya bacakan dulu Mas Daniel? Silahkan, silahkan. Baik, di sini sudah ada yang bergabung ada Mas Maulana Rizkyananda. Halo selamat sore Mas Daniel, saya Maulana di Jogja, saya tarik dengan pembahasan mengenai metode pembelajaran online. Yang mau saya tanyakan adalah, apa yang salah dari segi pembelajaran itu sendiri? Apakah karena pola pembelajarannya, kurikulumnya, atau bagaimana begitu? Nah, saya sempat membaca soal pembelajaran di beberapa negara yang mereka ini juga menggali potensi dari anak itu sendiri. Sehingga mereka dapat fokus dan berjalan sesuai dengan passion mereka. Sedangkan yang saya lihat di lingkungan kita saat ini, di tingkat jenjang kuliah saja kita masih harus menguasai yang lebih dari satu fokus gitu. Nah, bagaimana tanggapan atau menurut Mas Daniel? Begitu Mas Daniel? Oh, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi kalau kita bahas ini semua, akan sangat menarik nih. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang salah, saya bukan seseorang yang sangat pantas mengatakan ini semua salah. Cuma memang, dari awal, ketika kurikulum kita didesain sampai hari ini, itu tidak pernah dirubah. Itu tidak pernah dirubah. Metodologi cara kita belajar, itu juga tidak pernah dirubah. Sehingga, kalau saya mau mengatakan gini, pemerintah kita tidak fokus kepada pendidikan. Kepada pendidikan. Kalau saya berani lagi mengatakan bahwa dulu, memang ada rencana tertentu bahwa seluruh Indonesia dibikin biar sama. Kalau ada sini yang lahir seperti saya di angkatan tahun 1972, coba 70-an, suruh ngabar pemandangan. Pasti semua gambarnya dua gunung, satu matahari di tengah, lalu ada sawahnya. Itu dari Sabang sampai Merauke, itu gambarnya pasti seperti itu. Kenapa? Karena itu memang sudah didemikian serupa untuk didoktrin. Nah, ketika kita lihat dengan perkembangan zaman pada saat ini, guru pun pada hari ini tidak dipersiapkan untuk mereka mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Kenapa? Karena follow atau mereka mengikuti dari kurikulum yang sudah ada. Jadi pembekalan mereka adalah pembekalan sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Nah, kalau di dalam bagian yang tadi saya katakan bahwa tentang bagaimana anak-anak abad sekarang, kita masih diajarkan oleh orang dewasa yang kemarin. Cara kita pun, cara saya misalnya, kalau saya tidak berubah, saya mungkin akan menggunakan cara mama saya, orang tua saya mendidik anak-anak saya. Seperti itu ya. Tapi karena saya belajar, saya tidak melakukan seperti itu lagi. Jadi ada semacam perubahan, improvement yang lebih baik seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa mereka orang dewasa abad 20 mengajar mereka, lalu mereka menggunakan apa? Menggunakan kurikulum. Menggunakan kurikulum yang lama. Seperti itu. Jadi tidak berubah lagi. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang mereka lakukan, itu pembelajaran masih relevan nggak? Memang ketika saya bicara ini, saya bicara ini banyak yang memang setuju, tapi memang tidak bisa bergerak. Setuju, tapi memang tidak bisa melakukan apapun. Nah, harapannya dengan bro, mas bro kita yang sekarang, mas Dadim gitu ya, kita berharap dia melakukan sesuatu banyak hal. Tapi ingat, ketika dia mencanangkan untuk online, semua guru-guru berharap masih, wah tidak mungkin, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak siap seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan lagi dengan pertanyaan tadi terkait dengan kuliah, dan lain sebagainya. Ya, kita mesti berubah. Saya dari Yayasan BINUS, BINUS sendiri sudah mengadopsi banyak sekali perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Kalau nanti kita lihat, setelah ini saya punya satu film, yang kita lihat, negara maju, ini sudah 4 atau 5 tahun yang lalu video ini pernah dibuat. Dari beberapa kumpulan. Nah, kita lihat, seberapa jauh Indonesia ketinggalan. Seberapa jauh kita benar-benar perlu mengejar ketertinggalan seperti itu. Sebelum saya masuk ke video ini, Bapak-Ibu, buat Bapak yang tadi bertanya juga gitu ya. Lihat China. Ketika mereka tahun 2008, mereka tahu mereka harus berubah. Mereka mengadopsi semua perubahan itu secara massal. Sampai hari ini. Bahkan mereka sekarang, kalau kita ke Shanghai, ke Beijing, cara mereka di sekolah-sekolah yang mereka bangun, itu semua ada full teknologi. Cara mereka belajar, itu sudah nggak ada buku. Itu sudah mereka menggunakan tab yang integration-nya semua. Jadi, mereka bisa belajar di mana pun. Itu mereka mempersiapkan generasi muda mereka seperti apa. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh anak-anak muda pada waktu itu, mereka belajar dari luar, kemudian mereka bawa pulang, dan mereka implementasikan. Itu pun persis sama yang dilakukan oleh siapa? Oleh Korea Selatan. Bapak-Ibu, teman-teman, Korea Selatan itu dirgahayunya cuma beda satu hari dengan kita. Cuma beda satu hari, secara umur dan sebagainya. Tapi pada waktu itu, pemerintahnya mengambil satu inisiatif, mengirimkan orang-anak terbaik untuk sekolah di luar negeri, lalu dia minta 10% saja untuk kembali ke negaranya untuk kontribusi dan bangun dan didukung oleh pemerintahnya. Dan mereka bisa maju. Bahkan mereka bisa mengalahkan Jepang. Dulu kita tahu ada Toshiba, dulu kita tahu ada Sony, dan sebagainya. Saya ingatnya kalau Samsung itu cuma mesin cuci. Ini yang benar-benar membuat saya itu malu pada waktu itu. Karena pada waktu itu, di awal ada keluar Samsung, handphone Samsung, saya ngeledekin teman-teman saya. Karena waktu itu saya pakai Ericsson. Saya bilang, itu kan topnya mesin cuci. Sekarang kita lihat, Samsung itu ada di mana-mana seriurnya. Kenapa? Apa yang mereka pelajari di Korea? Mereka tahu mereka harus berubah dan harus cepat. Sedangkan Jepang, mereka merasa enggak, sulit sekali untuk berubah. Makanya sekarang produk-produk itu sudah hilang. Tapi produk-produk Korea, mereka sudah maju seperti itu. Jadi ini tergantung berapa cepat kita beradaptasi. Indonesia, maaf, saya sudah mengatakan, kita masih tidak beradaptasi. Kita masih melihat itu sebagai ancaman. Kita masih tahu, dari film yang tadi sebarusan saya setel, itu enggak ada orangnya sama sekali. Enggak ada orangnya sama sekali. Lalu kita tanya, kita mau ngapain? Kenapa? Karena kita enggak mau bangun kompetensi kita. Kita enggak mau bangun kompetensi kita. Kita mau jadi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti kemarin. Bahkan sama seperti waktu kita jaman diri saja yang kita lakukan. Saya mau berani mengatakan. Sekarang kita sudah di industri 4.0. Kita sudah enggak bicara lagi otomasi. Tapi kita bicara tentang cyber. Kita bicara tentang sesuatu yang sangat jauh di maju. Mesin sudah bisa belajar, bukannya orang. Mesin sudah belajar. Keputusan-keputusan pun bisa dibuat oleh mesin, bukannya orang manusia. Jadi mau enggak mau kita akan menghadapi seperti itu. Itu kurang lebih yang saya bisa jawab. Semoga membantinya. Kalau enggak nanti mungkin ada bagian yang tertentu yang tidak terjawab, bisa disampaikan di bagian akhir nanti. Saya akan lanjutkan materi saya terkait dengan sekolah. Ini menarik nih. Kalau terkait dengan sekolah. Kita tahu bahwa sekarang the future of learning itu sudah ada. Di gambar ini kita bicara tentang yang namanya augmented reality, virtual reality, dan sebagainya. Ini salah satu proyek-proyek yang kami lakukan juga di korporasi yang kita sudah jalan kurang lebih 4 tahun. Dan adopsinya luar biasa. Tapi kita tahu bahwa mindset untuk belajar menjadi lebih baik di orang lewasa, bukan di anak-anak, di orang lewasa seperti saya, seperti Bapak-Ibu, itu pun masih susah. Kecuali dipaksa. Kecuali dipaksa. Jadi beberapa klien kami, karena ada pemaksaan dari atasannya, mau enggak mau mereka melakukan. Begitu mereka melakukan, ternyata mereka menyadari. Dan ini membawa perubahan. Dan ini ternyata membawa mereka membuat wawasan yang lebih luas. Saya pegang perbankan. Banyak lagi perbankan yang kita lihat. Digital banking. Semua bisa lakukan di transaksi di smartphone-nya kita saja. Seperti itu. Coba kita bayangkan dulu, mau ambil duit, kita mesti ke bank, mau bayar, kita waspah, sekarang semua dimudahkan. Seperti itu. Kalau kita lihat, Bapak-Ibu, film yang satu ini mungkin sudah pernah nonton. Mungkin. Tapi film ini akan memberikan gambaran. Seberapa jauh pendidikan di Indonesia. Tertinggal. Terima kasih. 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 Seberapa jauh ketertinggalan kita? Itu produk yang sudah dipakai. Di Finland, di China, di Korea, di beberapa negara maju seperti itu. Bahkan untuk engineering di Jerman dan lain sebagainya. Bapak-Ibu, kebayang ya, seberapa jauh kita tertinggal. Dan ini nyata di tengah-tengah kita. Dan inilah masa depan yang akan anak-anak kita hadapin. Saya punya satu cerita. Anak saya yang kedua, si Tobias Caden. Dari umur dua setengah tahun, kami memperkenalkan dia dengan dunia digital. Kami memperkenalkannya dia dengan konten-konten. Akhirnya dia bisa belajar, belajar, belajar. Dan dia bisa bahasa Inggris dengan fasih. Dan dia bisa menggunakan Google. Dan dia melakukan banyak hal yang membuat dia sampai di umur yang baru tujuh tahun kemarin, tanggal tiga. Umur tujuh tahun, pengetahuan, eksplorasi, dan lain sebagainya, dia sudah mengalami hal yang sangat luar biasa. Di anak seumur dia. Nah, kalau Bapak-Ibu ingat, dan lihat lagi kembali ke anak-anak kita, mereka kembali ke sekolah. Waktu mereka kembali ke sekolah, apa yang sangat berbeda dengan yang tadi Bapak-Ibu tonton? Anak-anak kita kurang eksplorasi. Anak-anak kita kurang eksplorasi. Anak-anak kita datang sekolah, duduk, diam, dengarkan guru untuk ngomong. Lalu mengerjakan tugas. Datang, duduk, dengarkan guru kita ngomong, lalu kita kerjakan tugas. Eksplorasinya kurang. Dan itu akan dibawa sampai mereka dewasa. Sampai mereka dewasa, sampai mereka bekerja. Makanya kita sangat kekurangan anak-anak yang aktif. Lalu kalau kita lihat, sebagian besar kita pasti punya pengalaman. Anak-anak kita susah sekali. Ketika mereka kenal yang namanya gadget. Mereka kenal yang namanya game, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa bayangkan, kalau tadi kita nonton film yang tadi, kira-kira anak masih main game? Kira-kira anak-anak kita masih tertarik sekolah atau enggak? Tapi kalau kita masih menggunakan cara yang kemarin, bahkan kita masih menggunakan buku-buku, dan lain sebagainya, lalu yang masih cetakan-cetakan yang lama, seperti itu. Lalu kita masih menggunakan secara konvensional, tidak memanjatkan semua teknologi yang sudah ada. Karena mereka terlahir sebagai anak-anak Gen Z. Era digital, sangat mungkin Bapak-Ibu, mereka tidak tertarik. Sangat mungkin mereka tertarik dengan hal-hal yang sifatnya visual tadi. Hal-hal yang sifatnya apa? Yang mereka connect kemanapun, dan mereka bisa tahu apapun, dan belajar apa. Jadi lima hal ini menjadi sangat penting untuk Bapak-Ibu perhatikan ketika kita mempersiapkan masa depan anak kita. Jadi ketika kita lihat memang konten adalah raja, tetapi konteks adalah Tuhan di sini. Konteks. Artinya, apa yang anak-anak kita pelajari, apa yang anak-anak kita lakukan saat ini adalah harus sesuai dengan konteksnya. Relevansinya, bukan apa yang mereka pelajari, lalu mereka tidak bisa menerapkan, dan lain sebagainya. Jadi konteks menjadi penting. Makanya dikatakan bahwa kita perlu yang namanya konteks. Konteks. Ini yang sangat diperlukan oleh orang tua murid, dan juga para guru. Saya juga sering bicara diundang untuk di beberapa sekolah, saya menyampaikan, anak-anak kita itu perlu sesuatu yang relevan. Kalau dia nggak melakukan sesuatu yang relevan, mereka susah sekali untuk mengerti, untuk memahami apa yang mereka selakukan. Jadi waktu kita mempersiapkan masa depan mereka, itu menjadi penting banget untuk konteks. Sekarang, kita bicara tentang online learning. Apa benefit dan keuntungan dari online learning? Saya tidak bicara tentang online learning yang sekarang kita terapkan, tapi saya bicara tentang online learning yang harusnya anak-anak kita dapatkan. Supaya apa? Yang saya ingin mengajak kita semua, Bapak-Ibu, bahwa pada saat pandemi ini, yuk kita mendukung online learning. Kenapa? Percayalah. Ini ada beberapa benefit yang saya bisa sampaikan ke Bapak-Ibu. Dengan online learning, kita akan memampukan anak kita eksplorasi sesuatu yang luar biasa, dan membuat mereka menjadi pribadi yang sangat siap untuk menghadapi masa depan mereka. Kenapa? Karena yang kita sajikan buat mereka adalah sesuatu yang sangat-sangat kontekstual. Sangat-sangat ada di tengah-tengah mereka, seperti itu. Sangat-sangat yang mereka butuhkan. Itu akan menjadi bias ketika kita bisa menyajikan itu kepada mereka, itu akan menjadi bias buat mereka untuk tidak menggunakan teknologi untuk sesuatu yang tidak membawa manfaat buat mereka. Itu sangat penting sekali. Kenapa, Bapak-Ibu? Tahu nggak kenapa? Karena mereka akan tertarik. Karena itu menarik. Jadi, kalau mereka tidak tertarik, itu pasti tidak menarik. Kalau kita bandingkan cara kita bersekolah, menyekolahkan anak-anak kita kembali ke classroom, lalu dibandingkan dengan cara sekolah yang seperti tadi, itu akan beda sekali. Itu pengalaman saya. Dengan kedua anak saya juga, seperti itu. Belajar online. Banyak sekali benefit yang dilakukan. Kalau kita sekarang mengalami perdebatan tentang online learning, saya tidak menyalakan siapapun. Tapi pada sore hari ini, saya ingin mengajak kita semua yang punya anak-anak, yuk kita mendukung itu, dan kita bantu anak-anak kita untuk bisa menertarik, belajar banyak hal dari apa yang disediakan oleh si dunia internet ini. Dan mereka bisa lakukan secara online. Pendampingan orang tua menjadi penting. Saya mencatat ada 5 benefit ketika kita bicara tentang online learning. Pertama, kita akan mengembangkan anak-anak kita punya great self-discipline. Mereka tahu waktunya, mereka menggunakan, dan sebagainya. Kenapa? Pasti kita bimbing mereka. Dan mereka bisa bagi waktu mereka. Bisa cari konten-konten yang bagus seperti itu. Yang kedua, mereka bisa menikmati fleksibel schedule yang mereka punya. Mereka bisa lakukan itu. Kita bisa atur. Kalau kita bicara sekarang online kelas yang ada di sekolah, kita juga bisa mengatur. Kenapa? Karena sudah dilonggarkan. Kita bisa bantu sekolah juga untuk membantu bagaimana anak-anak kita juga belajar, bukan seperti di classroom. Tapi perbedaan antara classroom dengan online memang sangat beda. Karena orang punya attention, itu tidak bisa selalu berjam-jam. Beda dengan di classroom seperti itu. Jadi itu juga guru sekolah harus beradaptasi. Yang ketiga, mereka bisa belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan kecepatan mereka. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekolah, mereka masuk, mereka harus barengan, dan sebagainya. Lalu mereka harus pulang, karena waktunya sudah habis, dan sebagainya. Sekarang dengan online learning, mereka bisa belajar. Oke, nggak ngerti mereka bisa ulang lagi, bisa ulang lagi, sampai benar-benar nggak ngerti. Jadi pendampingnya kita sebagai dari orang tua menjadi sangat penting sekali. Yang keempat, akan banyak sekali materi-materi yang bisa membantu mereka untuk mengembangkan potensi terbaik yang ada di menjadi mereka. Jadi bukan hanya terpaku kepada materi yang disediakan di sekolah, tapi melalui Google, melalui internet, kita bisa dapatkan banyak hal untuk membantu mereka. Untuk mengembangkan wawasan mereka. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting. Saya yang banyak meng-hire anak-anak untuk ready kerja di kantor. Banyak dari orang-orang kita, anak-anak kita yang memang sekarang secara kompetensi, kita bicara tentang apa yang mereka tahu, apa yang mereka bisa, dan attitude mereka untuk melakukan satu pekerjaan. Itu memang jauh sekali dari harapan yang dituntut oleh dunia bisnis pada saat ini. Kenapa? Karena mereka tidak di-develop dari sejak mereka usia dini. Mereka terlalu banyak menghabiskan waktu mereka di dunia digital untuk sesuatu yang seperti apa? Sesuatu yang tidak membawa manfaat buat mereka. Kenapa? Karena mereka pikir ini sesuatu yang memang mereka tidak diarahkan. Padahal, kalau kita bicara tentang yang namanya dunia internet, masa depan, itu banyak sekali benefit yang mereka bisa bangun. Kenapa? Banyak orang-orang yang tidak berhasil dalam hidup mereka dengan adanya internet, mereka bisa melakukan banyak hal. Cerita-cerita seperti itu, sudah banyak sekali di TV, Bapak-Ibu bisa googling, bisa lihat di YouTube, dan sebagainya. Itu bukti apa? Sebenarnya cara pemanfaatan kita yang harusnya kita arahkan seperti itu. Itu yang menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat, saat ini kompetensi yang kita punya seperti apa? Nanti kompetensi yang dibutuhkan ke depannya seperti apa? Apakah anak-anak kita siap nggak seperti itu? Kenapa? Karena kita tidak bisa berharap lagi untuk sama dengan 10-15 tahun yang lalu, sudah berbeda. Tingkat saingannya pun sudah berbeda. Sehingga makanya kita perlu banget untuk mempersiapkan secara kompetensi mereka terhadap 3 komponen seperti ini. Nah, bagian yang terakhir saya mau sangkannya, Bapak-Ibu, ini menjadi penting sekali, bahwa masa depan ini sudah menjadi masa depan buat mereka. Jadi harusnya kita menyiapkan mereka dari sekarang, anak-anak kita. Dan itu menjadi sangat penting sekali. Seperti itu. Oke, itu materi yang saya bisa paparkan untuk kita semua. Saya stop share, saya kembalikan ke Aya. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Daniel. Pemaparannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua dapat menerima ini ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga yang sudah mendukung acara kami di webinar kali ini. Terima kasih untuk Di Cima Asia, Indihom, Bang Jatang, Undo Events, dan Radio Sonora 97,4 FM, UKK Arta. Baik, Mas Daniel, langsung saja kita masuk ke sesi Q&A saja ya, Mas ya. Yes, silahkan. Baik, di sini tadi sebenarnya ada yang berpendapat sama sih, dari Victoria Cahaya Adi. Selamat sore, Mas Daniel. Saya, Victor, kebetulan saat ini sedang menjadi asisten pengajar di salah satu institusi di UKK Arta. Kalau saya membayangkan masa depan anak-anak kita, isinya semua akan bersentuhan dengan AI gitu. Dengan, dan, jadipun pandemi pun juga sepertinya mempercepat ke arah sana deh. Nah, saya lihat di kolom partisipan, ada rekan saya, Mas Martino Seris. Beliau ini adalah instruktur pendidik untuk anak-anak usia SD sampai dengan SMP di bidang robot, mungkin bisa sharing juga. Begitu, Mas Daniel. Oke, saya terima kasih sekali dengan, siapa itu? Mas Okto berarti ya? Victor ya? Oke, Victor Ricah ya. Mas ya pasti ya? Oke. Sebenarnya gini, kalau, ya selamat hari guru buat kita semua yang sudah merayakan gitu ya, penting sekali bagi kita untuk membawa sebuah perubahan di tempat di mana kita ditempatkan. apalagi kalau Bapak Ibu sebagai pendidik, sebagai seorang guru gitu ya, saya melihat banyak sekali guru-guru yang berani untuk mengambil perubahan. Kenapa? Karena dia nggak mau mengikuti, karena dia tahu, ini bahwa sesuatu yang baik. Nah, itu penting sekali. Dengan demikian, hal-hal kecil bisa kita terapkan. Contoh, ketika Bapak Ibu menerapkan beberapa hal yang terkait dengan kurikulum, pilih konten-konten yang relevan. Dan memang kita bersyukur sekarang, mau nggak mau kan dengan adanya pandemik, semuanya dipaksa untuk online kan? Nah, tapi Bapak Ibu, ada guru-guru yang mereka nggak mau belajar nih. Masih nunggu nih, kapan kita akan kembali ke kelas. Tapi saya lihat beberapa sekolah, terutama sekolah anak saya yang paling kecil, improvement-nya luar biasa sekali. Saya memberikan beberapa sesi buat guru dan orang tua, karena gini, kalau kita bicara online, kita bicara online learning, itu wajib kerjasama antara guru dan orang tua murid. Fokusnya kepada anak-anak mereka. Itu penting sekali. Guru dan orang tua murid. Jadi kalau ada yang punya sekolah, sebaiknya kita juga mengundang guru, abang guru dan juga orang tua, untuk salah-salah bekerjasama bagaimana kita mengembangkan pelikan lebih baik seperti itu. Jadi, kalau tadi kita bicara tentang AI, artificial intelligence. Kalau anak-anak kita nggak siap, anak-anak kita akan digantikan semua dari mesin. Itu saya nggak bohong, Bapak-Ibu. Itu salah satu yang ditakutin oleh China. Makanya mereka menyiapkan anak-anak mereka untuk lebih hebat dari mesin yang mereka punya. Karena kalau kita bicara artificial intelligence, itu adalah gabungan beberapa otak-otak manusia yang dibuat, mereka bisa mensimulasikan secara mesin. Tapi China melihat bahwa manusia yang menciptakan AI, jadi harusnya manusia lebih hebat. Jadi harusnya manusia yang bisa mengendalikan seperti itu. Bapak-Ibu, beberapa waktu yang lalu di Shanghai, mereka memindahkan satu sekolah tua, yang umurnya sudah berapa puluh tahun, ratusan tahun bahkan, mereka nggak mau bongkar, dan mereka menggunakan ada 200 anak kaki robot dipindahkan. Dan gedung itu tidak dirobokan. Dan mereka pindahkan itu dalam waktu 24 jam atau 21 jam, saya lupa. Dan itu mereka bisa lakukan. Dipindahkan gedung, berapa lantai seperti itu. Itu luar biasa sekali. Itu ada di netgo grafik, itu mereka menyampaikan bahwa mereka bisa lakukan. Itu salah satu bentuk implementasi. Kalau kita bicara robotik, saya punya satu rekan juga, sekarang dia mendigakan yang namanya dua robot di Indonesia, dia ada, basenya ada di Banten ya, dia bikin juga, dan anak-anak itu diperkenalkan tentang robotik. Itu betul sekali. Supaya mereka tahu cara kerja robotik dan lain sebagainya. Mereka bisa mengendalikan, mereka bisa membuat dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu penting banget untuk memindahkan implementasi-implementasi terkait pembelajaran, supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang eksploratif, kreatif seperti itu. Itu penting banget. Terima kasih, Pak. Silakan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Mas Daniel ya. Dari Mas Haris. Selamat sore, Mas Daniel. Perkenalkan saya, Haris. Menurut Mas Daniel, bagaimana cara untuk meyakinkan orang tua bahwasannya pembelajaran online pun juga bisa tetap efektif, walau sedikit mengurangi esensi dari segi sosialisasi langsung bagi anak-anak itu sendiri? Terima kasih. Silakan, Mas Daniel. Pasti dia guru nih, beliau. Pasti guru ya. Mas Haris, jangan pernah putus asa. Walaupun tidak berhasil, pasti ada orang tua yang lain yang akan mendukung Mas Haris. Karena saya juga ngalamin. Karena kebetulan saya di komite orang tua juga, ada orang tua-orang tua memang dia relaktansinya tinggi banget. Itu memang terjadi kok. Jadi jangan menyerah. Kenapa? Karena kita tuh tidak bisa membuat semua orang tertawa. Bahkan Steve Jobs bilang, kalau kamu mau bikin semua orang senang, kamu jual es krim. Saya bilang sama Steve Jobs, saya nggak suka es krim. Jadi belum tentu. Tapi kita mau sama yang mau aja. Kita mendukung sama yang mau. Kenapa? Karena kalau orang tua itu nggak mau, orang tua sendiri yang mengalami kerugian. Tapi kita, Pak, kita, kita nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh berhenti. Kita harus mendukung. Kita harus mencari dan melakukan-melakukan terus gitu buat para orang tua yang mau. Kenapa? Karena gini. Ada satu contoh. Bicara sosial ya. Saya dua minggu lalu, dua minggu lalu saya juga bawain satu seri. Ada yang bertanya gini. Pak, kalau kita belajar online, kita nggak bisa sosial, Pak. Oke, saya mau tanya dulu. Artinya sosial seperti apa? Kita kumpul. Jadi sekolah anak saya, dia bikin sosial apa? Dia bikin sosialnya ada namanya homeroom meeting. Jadi jam 12 siang, setiap minggu sekali, semua anak-anak jam 12 siang makan siang bareng-bareng sama gurunya. Jadi makan siang bareng gurunya, jadi mereka nonton film juga gitu. Jadi dipimpin sama gurunya, nanti anak-anak itu diajarkan untuk memimpin satu dengan yang lainnya. Lalu udah siapkan materi. Jadi hari ini kamu mau share materi apa sama teman yang lain. Bahkan anak saya waktu itu dia share tentang film, beberapa teman yang lain share tentang film yang mereka tonton, jadi mereka ceritakan. Nah, itu bukti mereka bisa mengkoordinasi. Lalu bahkan mereka menceritakan, oke, ini saya makan ini hari ini. Hari ini yang masak mami saya. Masak tentang ini. Itu bisa dibuat tanpa mereka ketemu. Dan itu bisa dikoordinasikan, kayak gitu. Saya punya ada satu sekolah. Satu sekolah namanya sekolah, kalau saya boleh sebut grupnya Kindelfield sama Heilfield, mereka ada guru homeroom, ada guru yang ngajar. Mereka selalu temenin. Nah, guru homeroomnya ini adalah memastikan semua muridnya mengikuti, lalu yang subject matter-nya yang ngajar, selesai. Nah, setiap kali itu mereka punya acara sosial untuk melakukan banyak hal bersama-sama. Sebenarnya, itu sangat dibutuhkan kreativitas dari kita sebagai pendidik seperti itu. Dan itu bisa kita terapkan. Dan jangan pernah takut untuk gagal ketika menerapkan itu. Anak-anak itu sebenarnya kalau dikasih sesuatu yang menarik, pasti mereka akan terlibat. Nah, kadang-kadang ini memang diperlukan guru yang memang mencintai anak-anak, yang suka sama anak-anak. Karena kalau tidak, nanti anak-anak itu mungkin akan mengganggu mereka seperti itu. Karena kenapa? Karena saya merasa anak saya sendiri yang paling kecil, dia aktif sekali. Karena kadang-kadang dia menjadi dominan seperti itu. Jadi, gurunya pun kelabakan untuk menghandle. Tapi dengan waktu lewat, bisa dikoordinasikan dengan lebih baik. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Mas Daniel. Terima kasih juga, Mas Haris sudah bergabung. Mudah-mudahan tadi pemaparan dari Mas Daniel juga terjawabkan begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya, saya menginformasikan untuk teman-teman semuanya. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk bergabung. Jadi, masih kami tunggu melalui webinar pada edisi kali ini. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Ibu Reni Kusuma. Selamat sore, Mas Daniel. Saya Reni, anak saya kelas 2 SMP. Selama masa pandemi ini yang sudah 8 bulan, awalnya memang membuat kejutan buat kami para orang tuanya. Apalagi tidak semua memiliki fasilitas Wi-Fi, gadget, dan ini juga... Oh, gadget yang mendukung dengan sejumlah aplikasi yang digunakan. Dan anak juga tidak terbiasa menggunakan meskipun akhirnya juga butuh waktu kurang lebih 1 bulan gitu ya untuk menguasai semuanya dalam waktu cepat. Tapi bagaimana dengan sisi negatif yang ketika melakukan pembelajaran daring, anak cenderung sulit menangkap materi karena terbiasa dengan tetap muka. Kemudian sosialisasi dengan teman-teman juga terkesan mereka menjadi egois, asik dengan gadget sendiri. Dan apakah ada trik agar anak kita bisa dengan enjoy belajar daring begitu, Mas? Terima kasih. Oke, menarik-menarik. Saya ada tiga hal buat Ibu Reni ya. Tiga hal yang pertama adalah Ibu harus berbangga ketika dengan adanya pandemi, mau nggak mau anak Ibu dan termasuk Ibu belajar sesuatu yang baru tentang teknologi. Nanti ketika dia siap untuk kerja, dia sudah tidak menjadi seseorang yang gap tech. Kenapa? Karena sekarang kerja, namanya kerja, itu gap tech itu akan membuat anak itu tidak diterima dimanapun. Seperti itu. Saya ngalamin, Bapak Ibu, saya ngalamin. Saya hire beberapa anak-anak lulusan SMK. Dia lulusan SMK, tapi komputer. Dia punya keterbatasan mengoperasikan komputer. Itu sudah pasti nggak diterima. Sementara ada anak SMP, belum SMK nih, dia sudah fasi banget. Bahkan mereka bisa menghasilkan. Kenapa? Karena dia exploring. Dia bekerja. Melakukan dengan lebih baik seperti itu. Jadi itu bagus banget yang pertama. Jadi nggak gap tech. Jadi terus melakukan. Yang kedua sebenarnya gini. Tadi Ibu mengatakan bahwa sisi negatifnya ketika melakukan pembelajaran daring. Anak cendung sulit menangkap materi. Ternyata, saya juga mengamati anak saya nih seperti itu. Beberapa temannya, memang dia terlambat. Ketika dia terlambat, kita sebagai orang tua tahu. Anak kita ternyata punya masalah nih. Berarti kita ekstra mendampingi anak tersebut. Supaya kita bisa tahu untuk membantu dia. Tapi kalau anak ini pergi ke sekolah, Bapak Ibu tidak pernah tahu sampai dengan rapotnya keluar. Dan gurunya kasih lapor. Kasih tahu. Waktunya ada berapa banyak Bapak Ibu terbuang dengan percuma. Kenapa? Karena belum tentu dengan dia tata buka berarti dia lebih cepat. Belum tentu Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu punya bukti. Kecuali Bapak Ibu punya bukti. Justru dengan daring ini, kita mengenal anak kita, kelebihan, kekurangan anak kita, semaksimal mungkin. Kita jadi tahu. Jadi kita sebagai orang tua perlu bantu. Contoh, saya nggak pernah tahu sampai daring ini terjadi, anak saya ternyata dia nggak bisa diem kalau belajar. Dia nggak bisa diem. Lari kiri, kanan, atas, kanan, dia aktif sekali. Sampai misinya itu berapa kali, itu hal Tobias. Akhirnya kami klarifikasi dengan gurunya. Saya tanya. Gurunya bilang, iya, Pak, anak Bapak memang nggak bisa diem. Sekarang saya bisa bayangkan, kalau satu guru menghendal anak seperti ini, kalau ada dua anak seperti itu, apa yang terjadi di sekolah? Saya mulai empati. Saya bantu gurunya untuk ngurusin anak saya seperti itu. Itu yang penting. Jadi kita tahu. Kalau kita bicara sosialisasi dengan teman-teman juga terkesan, mereka sangat egois. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu, Bu. Mereka asik dengan gadgetnya yang penting. Yang penting ketika Bapak atau Ibu memberikan gadget kepada anak kita, itu diawasi apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka kerjakan. Seperti itu. Itu harus dibatasi. Dan itu memang kempen saya. Anak kalau di bawah 13 tahun, sebaiknya mereka tidak punya gadget sendiri. Sebaiknya. Kenapa? Dengan demikian kita bisa kontrol. Tetapi kalau kita memberikan kepada anak kita gadget sendiri dan kita tidak bisa kontrol, itu memang sisi negatif yang luar biasa. Mereka akan kejaduan. Mungkin mereka juga akan mengakses konten-konten yang belum pada umurnya mereka. Seperti itu. Jadi selalu ada sisi positif dan negatifnya. Tetapi kalau kita melihat positifnya dan kita membantu anak kita untuk berkembang, itu harusnya bisa. Seperti itu. Jadi peran Ibu sangat penting. Beranak Ibu. Seperti itu. Nah, tips untuk enjoy daring. Kerjasama dengan guru. Untuk konten-kontennya seperti apa? Seperti itu. Kalau Ibu mau, misalnya bisa menggunakan YouTube untuk cari film-film yang bagus, konten-konten yang bagus untuk mendidik bahasa, misalnya, mengembangkan bahasa Inggrisnya. Kemudian ada beberapa film animasi yang bagus untuk mengajarkan tentang matematik. Itu ada kontennya semua di sana. Jadi bisa explore lebih luas tentang konten. Dan memang itu perlu waktu. Seperti itu. Jangan membiarkan anak kita mengeksplore. Karena akan beda sekali kalau kita dampingi sama kita tidak dampingi. Seperti itu. Jadi memang di sini ada extra effort bagi Ibu harus mendampingi. Seperti itu. Kurang lebih itu. Semoga menjawab ya, Bu Reni. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni sudah bergabung di webinar kali ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Daniel. Silahkan. Di sini sudah ada yang bergabung lagi. Masih dengan Mas Victoria Cahaya Adi. Selamat sore, Mas Daniel. Selamat hari guru dulu sebelumnya. Buah guru di Indonesia. Begitu ya. Saya juga tadi sempat lupa. Mas Daniel, pandemi ini juga membawa kita ke ranah digital untuk kalangan kami pendidik dalam artian dipaksa untuk berdigitalia. Kebetulan saya sempat mengasisteni dosen di kampus saya untuk membantu mengajar di beberapa mata kuliah. Dan menariknya nih, yang saya hadapi mahasiswa yang usianya tidak jauh dari saya. Tapi melihat semua kemampuan teman-teman mahasiswa yang muda-muda ini, mereka jauh lebih keren dari saya. Dalam hal ini, pemanfaatan digital juga dalam mengumpulkan tugas dan juga yang lain-lain. Nah, saya sih masih bisa mengikuti ilmu mereka, tapi di kalangan teman-teman dosen yang non-sewu, sepuh-sepuh, begitu ya mungkin agak sulit. Nah, kira-kira dalam menjembatani ini seperti apa, Mas? Kira-kira. Moga silakan, Mas Daniel. Oke. Menjembatani ya. Sebenarnya gini, bukan hanya pengalaman Mas Victor ya. Pengalaman saya waktu di BINUS juga. Saya cerita ya, ini pengalaman memang luar biasa sih. Jadi, waktu BINUS transformasi untuk menggunakan yang tadinya OHP ya. Kita menggunakan slide presentation. Pertimbangannya adalah banyak dosen-dosen yang senior, jadi kalau mereka nggak siap, mereka akan resign. Kita takutnya seperti itu. Jadi, kita milih. Kita mau mengadopsi teknologi supaya sekolah kita berlangsung terus. Kenapa? Karena yang masuk kan anak-anak muda semua nih. Anak-anak gen Z semua gitu kan. Nah, akhirnya dicanangkanlah satu kali, kita benar-benar berhenti dan tidak ada lagi. Jadi, kalau guru atau dosennya tidak belajar untuk menggunakan yang namanya PowerPoint, presentasi dengan laptop, ya mereka siap-siap mengundurkan diri. Dan apa yang terjadi? Memang ada sih yang mengundurkan diri, tapi nggak banyak. Bahkan kurang dari 5%. Selebihnya mereka kursus. Mereka minta diajarkan. Nah, ketika mereka diajarkan, menariknya apa? Di sini ada satu kerendahan hati mereka untuk belajar. Mereka tahu bahwa ini udah nggak bisa dengan cara yang seperti ini. Kita harus berubah. Dan mereka berubah. Nah, yang kedua Pak, sebenarnya ketika Bapak mengalami kesulitan, nggak usah khawatir. Saya belajar dari anak saya nih. Bahwa pada umum itu dosen tuh bukan lebih pinter kok. Yang harusnya pinter siapa? Yang harusnya maju siapa? Yang harusnya punya kemampuan siapa? Muridnya kan? Kita jadi fasilitatornya sebenarnya harusnya. Nah, kadang-kadang kita merasa, kalau saya dosen, saya yang paling pinter. Bukan, Bapak-Ibu. Itu kita perlu sebuah kerendahan hati. Kenapa? Kita menjadi fasilitator buat mereka. Apa yang mereka riset, apa yang mereka lakukan. Yang penting kita di sini bekerja sama dengan para mahasiswa untuk apa yang menyiapkan masa depan mereka. Untuk melakukan apa yang mereka mau seperti itu. Kenapa? Karena kita berharap dari sana, mereka menciptakan hal-hal yang baru. Mereka memberikan inovasi. Mereka mengembangkan. Kita memfasilitasi aja seperti itu. Dan wajar kok kalau murid kita lebih pinter dari kita, mereka lebih hebat dari kita, itu kan tugasnya kita untuk menjadikan mereka hebat. Itu kan tugasnya kita untuk membawa mereka kerana yang lebih luar biasa dibandingkan kita seperti itu. Nah, dengan pemanfaatan teknologi, dengan bersama-sama, kita sebenarnya sudah memberikan satu teladan, menghormati satu dengan yang lainnya. Kita sudah memberikan satu teladan, bahwa antara dosen dan mahasiswa, peran mereka masing-masing berbeda. Dan dengan demikian, mereka akan menjadi mahasiswa-masing yang luar biasa, menurut saya sih seperti itu. Itu sih ya. Oke, baik Mas Daniel. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Fiko. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Widiaji. Ini ibu atau bapak ya? Ibu ya, Ibu Widiaji. Aplikasi online sangat menyita perhatian dan fokus anak. Kemudian anak menjadi mudah terdetraksi karena notifikasi dan iklan yang mungkin muncul ketika menggunakan gadget. Nah, Mas Daniel bagaimana nih cara mengatasi hal tersebut? Oke, cara yang paling simpel sebenarnya kita berlangganan konten sih. Kalau sudah berlangganan konten, berarti kita nggak terdiraksinya oleh iklan. Kenapa? Karena kita memang kadang-kadang memilih konten yang gratis kan. Nah, konten gratis kan dia pasti punya duitnya dong. Harus dapat duitnya kan. Dari mana ada iklan, mau nggak mau. Seperti itu. Nah, kadang-kadang, yang memberikan iklan itu lah yang mereka nggak seleksi gitu loh. Iklan orang dewasa, maksudnya konten anak-anak seperti itu kan. Nah, memang di sini kita perlu effort Bapak-Ibu, karena bertempatan saya memang digiprener gitu ya, bergerak di bidang digital, kadang-kadang kita sangat berharap yang gratis. Jadi sebenarnya di dunia itu nggak ada yang gratis Bapak-Ibu. Ada yang bayarin buat kita. Contoh Instagram. Kita pakai gratis ya. Ada yang bayarin buat kita, iklan. Seperti itu. Ada yang nalangin kita sebenarnya. Kita enaknya aja, enjoy gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dengan adanya Instagram, itu kita bisa eksplor kemanapun gitu. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau kita limitasi, kita nggak ada iklan. Contoh, kalau teman-teman ada yang pakai Spotify. Teman-teman pakai Juk gitu kan ya. Kalau nggak mau iklan kan apa? Bayar kan? Jadi nggak terdistrap lo iklan seperti itu kan. Nah, pilihkan yang langganan. Kedua, kalau kita bicara aplikasi, saya nggak tahu nih maksud aplikasinya Ibu nih seperti apa, kalau bisa jelas gitu ya. Jadi kalau kita bicara aplikasi pembelajaran, umumnya mereka nggak punya iklan yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kita bisa memiliki. Tapi kalau aplikasi online yang sifatnya umum, ya mereka akan pakai sih. Jangankan aplikasi. Kita nggak usah pakai aplikasi aja. Kalau kita sering buka Google aja, kadang-kadang ada iklan-iklan yang memang untuk orang dewasa lah, kalau saya nyebutnya seperti itu kan, yang memang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Pendampingan orang tua kepada anak-anak. Dan waktu kita memberikan smartphone kepada anak kita, itu harus dalam pengawasan kita. Jangan pernah ditinggalin. Itu sama aja Bapak Ibu. Kalau bulan puasa itu kan banyak anak-anak muda yang ngebut-ngebutan naik motor. Nggak punya SIM, usia paling muda gitu ya. Nah, kadang-kadang kenapa mereka bisa lakukan? Apakah mereka mampu beli motor? Kan nggak. Motor itu belasan juta loh. Pasti orang tuanya mau beli, karena ketika kita berikan, kita nggak punya kontrol. Sebaiknya jangan diberikan. Supaya kita punya kontrol. Gitu loh. Salah satu caranya. Karena kalau kita ada bicara digitalisasi, memang pintunya sudah sangat lebar untuk hal-hal yang seperti itu. Kurang lebih itu. Baik, terima kasih Mas Daniel. Seperti itu ya, Bu Widiaji. Mudah-mudahan terjawab. Kalau ada yang mau open mic, mungkin bisa kali ya. Sampai kita bacanya. Kalau ada yang mau open mic, mau langsung tanya langsung gitu mungkin. Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang bergabung ya, Mas ya. Iya, betul. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Ibu Sukastini, SPDAUD. Terima kasih Mas Daniel materinya sore hari ini luar biasa sekali membuka wawasan kita semua tentang pendidikan abad 21 dan juga revolusi industri 4.0 di era digitalisasi. Dan kegiatan belajar secara online yang sedang kita lakukan saat pandemi ini kan metodenya apa yang paling tepat dalam menerapkan pendidikan karakter khususnya untuk anak usia dini. Terima kasih Mas, Bu Ibu. Oke, berarti dipaut ya, Bu. Jadi kalau Ibu dipaut ya, sebenarnya gini. Kalau kita bicara kompetensi, kita ada bicara area kognitif, ada area psikomotorik, ada area namanya afektif. Nah, ketika kita bicara kompetensi itu harus tiga-tiganya. Ya kan, tiga-tiganya. Jadi membawa orang melakukan sesuatu yang baik atau buruk itu di afektifnya mereka, di tingkat afektifnya. Nah, ketika di tingkat afektifnya sebenarnya, contoh, ada orang dia pinter sekali, dia mampu melakukan banyak hal, tapi karena dia dipengaruhi oleh lingkungan yang jahat, sehingga kompetensi dia akan melakukan kejahatan. Dia kompeten di area kejahatan. Nah, tapi bisa juga kalau dia dipengaruhi oleh lingkungan yang baik, dia akan melakukan yang baik seperti itu. Nah, ketika pertanyaan ibu di era digitalisasi dan kegiatan belajar secara online, yang dilakukan pada saat ini, metode apa itu sebenarnya gini. Ketika kita ngomong area afektif tentang karakter, apalagi anak-anak, pasti ibu setuju dengan saya bahwa anak-anak itu tingkat untuk merekam contoh, melihat, itu luar biasa. Jadi, di anak-anak ini perlu diberikan contoh-contoh yang baik. Misalnya, sosial life. Mereka melakukan hal apa orang tua membantu anak-anak mereka untuk melakukan hal yang sifatnya sosial. Misalnya, mengunjungi parti asuhan, memberikan makan kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Sekarang kan kita bisa banyak kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk penerapan khusus karakter anak usia dini adalah kerjasama orang tua dan guru untuk menciptakan proyek-proyek yang mereka bisa lakukan bareng-bareng. Kenapa? Karena anak kecil kan, mereka bukan orang yang bisa dikasih tahu, tapi mereka orang yang bisa dicontohi. Dan kalau bisa, itu dilakukan terus-menerus. Kemarin saya memberikan usulan kepada guru, dan akhirnya guru anak saya dia lakukan. Kan sebelumnya mereka ada waktu olahraga nih. Jadi mereka waktunya olahraga. Jadi oke, sekarang jangan olahraga pakai baju olahraga, lalu mereka olahraga, habis itu selesai. Kenapa saya bilang nggak bikin proyek sama orang tua, dan anak-anaknya, seminggu sekali, pokoknya tentukan hari, olahraga bareng-bareng. Nah, nanti divideokan, atau difoto, kirim. Nah, minggu depan apa lagi? Jadi mereka bisa exploring bareng-bareng. Jadi orang tua yang nggak olahraga pun, mau nggak mau, olahraga. Nah, anak kan akan mencontoh orang tuanya. Dan kalau jadi proyek sebenarnya, ibu dapat dua, orang tuanya pun jadi keikut. Kenapa? Karena gini, ibu banyak meneladankan yang baik kepada anak dari sekolah. Tapi ketika mereka pulang dari sekolah dan ke rumah, kalau dia tidak melihat orang tua yang dia melakukan itu, sia-sia, ibu. Udah lah, itu kan cuma di sekolah. Misalnya gitu, banyak orang tua gitu kan. Udah, cuma diajar di sekolah. Kamu kalau di rumah, di sini aja. Contoh misalnya, kalau mau makan, sebelum makan, cuci tangan. Kan sekolah pasti diajarin cuci tangan. Tapi kalau di rumah, nggak pernah. Orang tuanya dilihat, nggak pernah cuci tangan. Jadi ketika anaknya bilang, pah, cuci tangan. Udah, nggak usah cuci tangan. Apa sih? Nah, sekali dua kali, karena mereka sering dengan orang tua, akhirnya anak itu nggak cuci tangan. Kayak gitu. Jadi teladan penting. Bikin proyek dengan orang tua, itu penting. Orang tua, supaya kita melibatkan orang tua juga. Jadi dari situ sebenarnya ibu nanti bisa tahu juga bahwa, oh iya ya, ada yang orang tua mendukung, ada yang orang tua tidak mendukung. Berarti kalau kita tahu anak-anak ini punya masalah dengan karakter, itu bukan tanggung jawab, bukan masalah di anaknya aja. Ternyata masalah di keluarganya juga. Jadi kita juga punya solusi seperti itu. Kadang-kadang kan, ibu sebagai pendidik, anak saya kok gini sih? Kayak gitu. Kok guru yang disalahin? Padahal waktu sama gurunya kan berapa lama? Kan lebih sering ke orang tuanya gitu kan? 70 persen. Porsi mereka dengan orang tua itu lebih banyak dibandingkan dengan guru. Seperti itu. Jadi apa yang diteladani oleh anak dari orang tua, itulah anak-anak kita. Jadi saran saya dengan era pandemi ini, bikin proyek bareng, bu. Saya lihat beberapa TK mereka masak bareng. Berkebun bareng, bu. Kayak gitu. Wah itu luar biasa sekali. Jadi anak-anak jadi senang kan? Mereka exploring. Tapi tetap ada orang tua yang tidak mau lakukan sih, bu. Tidak sempat, dan lain sebagainya. Tapi di situ ibu punya catatan. Oh berarti keluarga ini seperti ini. Jadi ibu nanti perlu pendekatan khusus lagi. Tapi ada yang ternyata dia bisa melakukan itu lebih baik. Nah itu juga bisa. Itu salah satu contoh, bu. Semoga menjawab. Baik Mas Daniel, terima kasih. Berarti memang ini perlu didukung oleh dua pihak ya Mas ya? Baik dari guru maupun dari orang tua itu sendiri. Iya. Untuk keberhasilan dan masa depan anak-anak kita, itu bukan hanya tanggung jawab guru. Porsinya guru itu maksimum cuma 20 persen. Porsinya orang tua 70 persen. 10 persen itu dari lingkungan. Jadi ada hukum 70-20-10. 70 persen itu keluarga. Seperti itu. Apalagi di era pandemik online. Kemarin saya belajar dari Ignatius Jonan. Saya ikut seminarnya dia di online gitu ya. Jangan jadi orang tua yang tidak punya waktu untuk anak-anak mereka. Kenapa? Karena akan kita tuai hasilnya. Jangan pernah bilang saya nggak punya waktu. Nah kadang-kadang kita menjadi orang tua memang harus berkorban. Kenapa? Melihat masa depan anak-anak kita. Kenapa? Karena masa depan anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita. Kalau anak kita berhasil, itu haknya mereka. Tapi kalau anak kita gagal di masa depan mereka, itu tanggung jawab orang tua. Seperti itu. Jadi antara guru dan orang tua, itu pendidik, itu harus kerjasama. Dan porsi yang paling besar saya mengwakili semua orang tua, itu porsi yang paling besar adalah orang tua. Karena apalagi dengan pandemi ini. Anak-anak lebih banyak dengan kita dibanding dengan gurunya. Seperti ini dong. Itu sih. Oke baik, Masud Daniel. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Ica. Pak mau tanya, kalau di desa-desa dengan fasilitas terbatas, harus memulai dari mana? Anak-anak siswa yang saya ini, kalau saya ceritain soal teknologi ini, mereka seperti saya duangin. Nah solusi aksesnya, ini kan karena jauh, harusnya seperti apa begitu Pak? Nah, kalau ini saya punya pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman dengan teman-teman kita di Papua. Yang harus memperlengkapi diri memang lebih banyak gurunya, ibunya harus punya peran. Untuk menciptakan kolaborasi yang bagus, konten-konten yang bagus, artinya cara mengajar yang bagus. Kenapa? Karena gini, ibu di satu sisi atau Bapak di satu sisi ada di tengah-tengah. Mereka sangat tertinggal. Jadi adaptasi mereka terhadap teknologi juga berkurang. Tidak sampai gitu. Sedangkan ketuntutan kita itu luar biasa. Nah, ibu yang harus bekerja keras sih, kalau menurut saya. Cari konten-konten, atau cari simulasi-simulasi, atau cari metodologi-metodologi yang bisa membantu menjembatani mereka. Seperti itu. Nah, yang sangat diperlukan di sini adalah kesabaran ibu terhadap mereka. Kesabaran ibu yang luar biasa terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka belum tersentuh dengan teknologi. Nah, kalau memang bisa, kalau saya lihat, ini memang tidak mudah ya. Sabar itu tidak mudah. Terus menghadapi mereka untuk yang gak tek, itu memang gak gampang juga seperti itu. Tapi saya belajar dari Pak Yohanes Surya. 15-20 tahun yang lalu saya mengenal dia. 15 tahun yang lalu lah ya. Ketika beliau, beliau kan jago banget di matematika dan fisika. Beliau mengunjungi ke Papua, dan beliau mengajarkan anak-anak itu menjadi luar biasa. Bahkan kita tahu bahwa beberapa dari anak-anak dari Papua itu, yang sangat ketertinggalan, mereka bisa juara LBL nasional dan internasional. Artinya, setiap anak itu luar biasa sebenarnya. Nah, kita cukup sabar gak untuk mereka? Satu. Kedua, kita menemukan cara gak untuk menjadikan mereka hebat? Itu sebenarnya. Nah, sekarang bebannya lebih banyak kita. Kalau ibu sebagai pendidik atau bapak sebagai pendidik, bebannya ada dari kita. Tanggung jawab ada dari kita. Seperti itu. Saya pernah bikin satu seminar, dan memang dihadiri oleh mereka yang dari timur. Saya punya kesulitan. Saya gak bisa ngomong terlalu cepat. Saya tidak bisa menggunakan slide-slide yang canggih. Seperti itu. Kenapa? Karena jenjang atau deviasinya terlalu jauh. Sehingga saya akan menggunakan bahasa mereka, saya akan menggunakan contoh-contoh yang relevansi dengan mereka. Seperti itu. Nah, kalau tadi misalnya contoh Pak Ibu Sukastini bertanya gitu ya. Untuk anak paut seperti apa? Nah, caranya apa? Nah, itu kita mencoba anak-anak berarti butuhnya seperti ini nih. Nah, kita pakai metodologi untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi, ibunya atau bapak harus bekerja lebih keras untuk menyiapkan diri, untuk menjembatani itu. Kemampuan, cara komunikasi, pemilihan. Kalau saya menyebutnya gini, metodologi pembelajarannya harus disesuaikan. Itu sih kurang lebih. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Ica sudah bergabung di webinar pada kesempatan hari ini. Mas Daniel, sambil menunggu teman-teman yang bergabung lagi, mungkin saya boleh tanya ya Mas. Ya, silahkan. Dari pemaparan yang tadi sudah dijelaskan Mas Daniel, sebenarnya yang harus dikembangkan, ini tuh sumber dayanya dulu, sumber daya manusianya dulu, atau teknologinya dulu nih Mas? Apa aja, sorry tadi, terbalik. Yang harus dikembangkan terlebih dahulu, itu sumber daya manusianya, atau teknologinya? Oke, jawabannya simpel sih ya. Manusia yang menciptakan teknologi. Jangan dibalik ya. Dan manusia diciptakan, manusia itu adalah makhluk Tuhan, yang sangat mulia dan luar biasa. Punya akal budi. Punya otak yang sangat amat luar biasa seperti itu. Jadi yang harusnya lebih duluan siapa? Manusianya, bukan teknologinya. Dan jangan sampai manusia digantikan oleh teknologi. Itu peristiwa yang sangat memanungkan. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau tadi ada film yang saya tontonkan bahwa ada mobil tanpa manusia, kemudian ada robot-robot bekerja. Kenapa? Supaya derajat manusia naik. Saya kasih contoh yang paling gampang. Saya pernah ngomong dengan beberapa teman-teman, ada salah satu rekan yang memang dia jadi Direktur Human Capital di Jasa Marga. Dia lakukan perubahan. Betul, lulusan S1. Kerjanya dipindu tol, hanya nerima uang, ngembalikan uang. Nerima uang, ngembalikan uang. Kerjanya seperti itu doang. Menurut saya, seorang S1 kalau kerjanya itu, sayang amat ya. Manusia hanya kerjanya, ngembalikan uang, narik uang, ngembalikan uang, narik uang, seperti itu. Kalau kita bisa mengembang, bukan bisa, kita harus bisa mengembangkan potensi kita lebih dari itu. Kenapa? Karena itu bisa dikerjakan oleh mesin. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang tidak boleh diganti oleh mesin. Seperti itu. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang memang luar biasa, karena Tuhan menciptakan itu luar biasa. Tuhan itu menciptakan manusia yang bisa bikin pesawat melawan gravitasi bumi. Naik. Manusia itu bisa sampai terbang ke bulan. Kita itu sehebat itu. Sama. Seperti contoh yang tadi Prof. Yohanesuri. Orang-orang di Papua itu sama kualitasnya dengan orang di Jakarta. Sama kualitasnya dengan orang di Jogja. Sama kualitasnya dengan orang di manapun. Sama. Kita pun sama kualitasnya dengan sama orang di Amerika, di China. Sama. Seperti itu. Pertanyaannya kita mau enggak? Nah, ketika kita tidak mau, berhentilah semuanya di situ. Menurut saya seperti itu. Kurang lebih itu. Menjawab enggak? Menjawab kok, Mas. Sudah cukup. Baik. Mas Danil, di sini sudah ada yang bergabung lagi. Boleh kita sampai dulu ya. Di sini ada Mas Simon Fu. Menurut pengamatan saya, salah satu dari anak asus saya lebih banyak main games daripada belajar gitu. Dalam hal ini, apa nih Mas yang salah? Silahkan Mas. Orang tuanya yang salah. Saya kenal Bro Simon juga gitu kan. Orang tuanya yang salah. Karena ketika kita, saya sering mengatakan di dalam talk show saya di Smart FM gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu memberikan handphone sebagai present supaya anak itu enggak ganggu kita. Supaya enggak ganggu kita kan. Nah, ketika dia udah problem, mulai dia mengganggu kita. Udah telat gitu. Jadi saya tidak menyarankan mereka dikasih. Satu. Kedua, belum tentu mereka main game untuk sesuatu yang jahat. Nah, di sini penting apa? Penting kolaborasi antara anak dan orang tua gitu. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Nah, untuk seorang tua tahu apa yang dilakukan oleh anak, itu pekerjaan yang paling susah di dunia. Bagaimana orang tua bisa merendahkan hatinya untuk nerima semua keadaan anaknya dan bikin juga anak mau terbuka sama orang tua. Itu pekerjaan yang paling susah, Bapak Ibu. Itu pekerjaan yang paling susah gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua ya, saya mau wakil orang tua, kita ada maunya, baru kita ke anak kita. Kalau kita nggak ada maunya, kita nggak peduli sama anak kita. Jujur nggak? Karena itu anak jadi lihat kan. Nah, anak pun sama. Kalau ada mau uangnya, dia akan minta sama orang tuanya gitu. Begitu dapat uangnya, dia akan pergi gitu. Seperti itu kan? Nah, sama. Membangun komunikasi dengan orang tua dan anak, itu pekerjaan yang paling susah. Tapi ketika itu kita punya, nggak usah takut, Bapak Ibu. Nggak usah takut. Jadi kita akan bisa, bukan mengontrol, karena anak itu kan punya kedewasaannya sendiri, punya caranya sendiri. Yang penting kita tahu, kita mengarahkan. Kita bukan lebih baik dari anak kita. Kita bukan lebih hebat dari anak kita. Setiap orang punya jalan yang sama. Tapi yang perlu adalah kita bagaimana menyampaikan apa yang menurut kita baik. Biarkan mereka menyaring. Beberapa utama lalu saya bikin kelas juga ada yang tanya, kan sekasian Pak kalau anak kita tuh nanti menderita. Nah, kalau saya sih nggak apa-apa ya. Kalau dia mau susah, supaya dia tahu rasanya susah seperti apa. Kalau dia tahu, misalnya naik bus, saya biarkan dia naik bus. Naik gojek waktu di sekolah ya. Pakai ojek. Saya biarkan, supaya dia tahu naik gojek itu rasanya seperti apa. Kadang-kadang kita terlalu protektif terhadap anak kita. Sayang, minta ini dikasih. Minta itu dikasih. Sampai kita nggak bisa ngontrol. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya gini. Kita perlu tahu dan kita perlu mengarahkan bahwa bagaimana kita menyiapkan anak kita. Supaya kita tahu juga bahwa kita juga tidak tahu persis kok apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang harus kita siapkan adalah bagaimana karakter mereka. Apa yang menjadi fundamental buat mereka. Bagaimana mereka bisa resilient, orang yang tahan uji. Mereka bisa menghargai waktu mereka. Mereka bisa menghargai setiap apa yang mereka punya. Supaya mereka minimal bertahan. Kenapa? Apa yang kita wariskan kepada mereka pada saat ini, itulah menjadi fundamental buat mereka. Nah, itu penting banget. Kurang lebih itu, bro Simon. Oke, baik. Terima kasih Mas Daniel dan juga Mas Simon yang sudah bergabung. Di sini ada yang bergabung lagi, ada Maulana Rezki Ananda. Mas Daniel menambahi dari Mas Simon, dari beberapa video yang tadi diputar, saya perhatikan peran orang tua yang support dan juga mendampingi anak ketika sedang belajar secara online dan itu yang saya jarang lihat begitu di lingkungan kita. Sehingga mereka merasa bingung dan mending nge-game. Bagaimana kalau menurut dari Mas Daniel? Iya. Itu benar sekali, Bu. Ketika kita lihat bahwa, terutama kejadian ketika pandemi. Begitu anak ada di rumah belajar bareng sama orang tuanya, orang tuanya bingung. Kenapa? Karena dikit-dikit panggil Bu, panggil Pak, gitu kan. Kayak gitu. Kalau di sekolah kan mereka nggak panggil-panggil. Nggak kedengeran suara itu. Dan relasi pun juga nggak terjadi. Itu juga kejadian di saya sama ibunya. Nah sekarang, Bapak Ibu, renungkan satu hal. Ketika kita menginginkan anak-anak di dalam keluarga kita, anak-anak itu tidak besar dengan sendirinya. Coba kita ingat ketika kita masih kecil, bagaimana orang tua kita mendidik kita. bagaimana kerasnya pada waktu itu. Mungkin pada zaman itu tantangannya tidak sehebat zaman sekarang. Pernah nggak kita datang ke orang tua kita tanya, bagaimana waktu orang tua kita mendidik kita waktu kecil? Saya pernah nanya itu sama orang tua saya. Dan ketua orang tua saya sudah nggak ada. Saya bersyukur ketika masih kecil, saya harus membantu orang tua saya mencari nafkah. Sehingga saya tahu artinya satu sen uang yang di spend. Sehingga saya tahu ketika saya makan nasi dengan garam saja, makan nasi dengan gula merah saja, saya pernah ngerasain itu. Makan nasi dengan ikan asin, saya pernah ngerasain itu. Seperti itu. Tapi saya bersyukur ketika itu diajarkan. Dan hal yang sama, saya pengen anak-anak saya juga ngerasain. Kan kadang-kadang kita sebagai orang tua adalah apa yang susahnya saya, nggak pengen anak saya ngerasain lagi. Sehingga anak kita tidak pernah tahu susahnya. Nah, itu yang menjadi penting. Itu yang menjadi penting banget. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang pendampingan orang tua kepada anak-anak, kenapa? Karena memang kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Jadi mulai sekarang, sediakan waktu buat mereka. Carikan waktu buat mereka. Dengarkan apa yang mereka sampaikan. Saya pun mengalami kesusahan seperti itu. Saya pun mengalami sesuatu yang menurut saya nggak gampang. Tapi saya mencoba untuk bisa melakukan. Salah satunya adalah saya sama istri sepakat untuk salah satu aja yang bekerja. Supaya ada waktu dengan anak-anak. Seperti itu kan. Jadi mau nggak mau. Apakah dibilang semua terkait dengan biaya kita cukup? Nggak. Tapi yang paling berharga buat kita siapa? anak-anak kita. Seperti itu. Ya kan? Itu sih, Aya. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Oke. Dari Simonku, kedua orang tua kerja, bagaimana seharusnya dilakukan oleh orang tua dalam hal ini? Bagaimana bagaimana mengekalkan mereka? Dan saya setuju komunikasi dengan orang tua? Mereka kurang, baik khususnya dengan ayahnya gitu. Dan saya sebagai orang tua asuhnya, apakah yang harus saya lakukan begitu, Mas Daniel? Sebenarnya ini gampang-gampang susah. Gampangnya gini, cukup dengan buka pikiran kita bahwa kita bukan orang yang lebih hebat dari anak kita. Cara pola pikir kita aja yang berbeda. Udah itu aja. Kenapa? Karena saya suka mengatakan gini, anak itu adalah wujud dari orang tuanya. jadi kalau kita lihat anak kita membangkang, jangan-jangan kita termasuk orang yang paling membangkang juga. Kalau anak kita tidak mendengarkan kita, jangan-jangan kita orang tua yang tidak pernah mendengarkan anak kita. Sampai. Buat saya seperti itu. Nah, susahnya di mana? Susahnya adalah ketika kita open mind kita untuk menerima semua kekurangan, kelebihan, dan apa yang anak kita jalankan. Kalau saya boleh sharing satu hal ya, saya sama anak saya yang paling besar itu sebenarnya tidak terlalu dekat. Jadi ada satu kali konflik terjadi, berantem lah kita. Berantem itu bukan berantem fisik, maksud saya cek cok dan lain sebagainya, dia pulang, akhirnya dia pulang, berantem, sampai dua setengah jam. Disitulah terjadi perpecahan antara ibunya, anakku, dan termasuk saya. Tapi disitu kita lihat bahwa dengan keadaan kayak gitu, semua yang ada di kepala mereka keluar. Kepala anak kita. Dan kita miss gitu. Menurut saya sih baik-baik aja ya. Tapi ternyata enggak loh. Dan semua itu salah mengerti. Semua itu gini loh. Contoh lah ya. Saya bilang, saya pernah ke tempat ke sana ke Semaragang Jogja kan. Saya janjian nih sama bos Benny gitu. Saya nunggunya di depan. Bos Benny nunggu di dalam. Sama-sama harus sampai kantor nih. Saya bilang, bos, kantornya di mana? Ini putih semua nih gedungnya gitu kan. Bos Benny bilang, enggak kok, ini adalah bang sonoranya gitu. Kita ada di gedung yang sama. Kita di tujuan yang sama. Tapi saya berdiri di depan melihat semua warnanya putih. Mas Benny ada di dalam kantor. Dia lihat semua ada orang. Salah enggak? Enggak ada yang salah. Tempat kita berdiri yang berbeda. Nah, tempat kita yang berdiri yang berbeda itu adalah mindset yang kita punya yang berbeda dengan anak kita. Dan di situ terjadi konflik. Kenapa? Karena orang tua lebih egois. Kenapa? Karena dia merasa, eh, kamu kan anak. Gue nih orang tua gitu. Itu yang enggak boleh. Kita harus tahu bahwa anak kita memang berbeda. Kita memang berbeda. Nah, saya juga susah untuk menerima semua kekurangan saya. Saya pernah loh takut ngomong sama anak saya sendiri. Bisa bayangin ya? Saya takut. Tapi ini enggak boleh. Akhirnya saya ngomong sama istri saya gitu. Sampai saya tanya sama istri saya. Boleh enggak saya ngomong ini? Ya ngomong aja. Tapi jangan sekarang. Waktunya tepat. Kapan waktunya? Kayak gitu. Nah, akhirnya istri saya menjembatani gitu. Kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah misalnya, oh, kita keras. Kenapa? Karena saya juga ngerasain waktu ayah saya dulu. Itu luar biasa kerasnya. Ternyata saya enggak bisa menggunakan kekerasan yang sama untuk anak sekarang. Ada pendekatan yang berbeda. Itu sih. Dan saya tahu bahwa emosional cushion itu menjadi modal buat saya sebagai orang tua untuk berubah. Demikian juga anak kita yang tidak pernah kita didik untuk emosional cushion-nya. Itu jadi-menjadi tanggung jawab kita. Karena kalau kita sama-sama punya emosional cushion yang baik, harusnya itu menjadi lebih baik. Dan itu tugasnya kita sih menurut saya. Itu aja. Oke, Mas Daniel. Ini ada dua penanya terakhir, tapi karena waktunya terbatas, kita jawabnya singkat-singkat aja ya, Mas. Oke. Bacakan dulu. Jauh-jauh, jauh-jauh. Sudah ada Mas Rubi, Ma'abi, Mahendra. Kami sebagai orang tua kadang merasa kehabisan ide ketika harus memenuhi tuntutan dari sekolah. Dan anak saya tahu, tapi sudah macam-macam tugasnya. Apalagi dengan online. Kenapa tidak diajarkan ke hal-hal yang bersifat perilaku saja. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, ada Salmon Alexander. Apakah ada batasan usia mengenalkan anak dengan teknologi? Dan mengingat anak juga memiliki masa anak-anak, apa yang perlu mereka lalui? Begitu. Mas Daniel, silahkan. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya. Ada, Bu. Ada. Jangan membiasakan anak begitu lahir untuk supaya dia diam. Ini saya sampaikan nih. Karena ini concern saya juga. Masih bayi, masih umur 1 atau 2 tahun, sambil makan, ada iPad, ada handphone, atau orang tuanya kasih ke babysitternya, terus di-stelin film-film yang lucu. Bapak-Ibu, kenapa saya bilang jangan? Karena, satu, tingkat radiasi buat anak kecil, kedua, ketika anak itu lahir, dia kayak kertas kosong. Apa yang dia rekam, apa yang dia tonton, itu akan menjadi karakternya. Ingat, itu akan menjadi karakternya. Nah, belum lagi, kalau kita kasih tonton supaya lucu, supaya anak ketawa, nontonnya apa? Mickey Mouse. Tom & Jerry, misalnya kayak gitu. Terus anak yang berantem-berantem. Nah, itu akan ke-capture sama dia. Ke-capture sama dia. Jadi, tidak terlalu, satu kali dia akan ngelempar barang ke Bapak-Ibu, karena itu yang dia tonton. Satu kali dia akan mukulin orang, karena itu yang dia tonton. Satu kali dia akan melakukan apa yang dia tonton. Itu contoh yang paling gampang. Nah, tadi saya sebut nyawab ke Ibu siapa tadi untuk dipaut, peladan. Nah, itu yang dia lihat, dan itu yang akan dicontoh. Itu saja. Saya pernah pengalaman sekali juga sama anak, anak temannya saya, dia bisa menampar ibunya. Kenapa? Karena ternyata selama dia dikerja, anak itu suka nonton sinetron sama pembantunya. Sinetron kan suka nampar tuh. Ibunya kaget dong. Itu anak baru umur 2,5 tahun bisa nampar ibunya. Sejak itu ibunya berhenti kerja. Kenapa? Karena ini kalau diterusin bahaya. Kayak gitu. Nah, mau nggak mau kita harus melakukan seperti itu. Kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau tadi itu kurang lebih menjawab ya. Nah, yang satu lagi yang tadi yang pertama adalah, pertama, Ibu atau Bapak perlu komunikasi dengan sekolah. Seperti saya lakukan dengan sekolah. Ya kan? Kita mensosialisikan PR, pekerjaan, dan sebagainya. Kedua, kita mesti lihat gini. Segala sesuatu kita harus lihat dari dua sisi. Memang kita direpotkan. Tapi waktu kita repotkan, itu sesuatu yang lebih baik atau nggak. Nah, relevansinya seperti apa? Nah, relevansi ini yang penting. Jadi, Ibu atau Bapak harus konfirmasi seperti itu. Tapi memang ada beberapa sekolah yang memaksakan dengan begitu banyak tugas, bahkan ditumpuk, dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu peran orang tua untuk bisa komunikasi dengan komite sekolah. Supaya itu tidak terjadi. Nah, kalau itu di luar kontrolnya saya. Di luar kontrolnya kita juga. Tapi selama Bapak atau Ibu melakukan, ya itu, itu mau nggak mau sesuatu yang kita hadapi. Tapi sebenarnya itu mereka punya komite sekolah. Itu harus membantu. Seperti itu. Jadi, usulan Bapak bisa disampaikan kepada yayasan ataupun kepala sekolah. Itu yang saya lakukan waktu sejak dari awal. Supaya itu ada perubahan sih. Jadi, feedback itu jadi penting. Itu. Baik, terima kasih Mas Daniel. Itu tadi sesi Q&A ya. kita tutup ya Mas Daniel ya. Tapi sebelumnya, saya apresiasi dulu ke teman-teman semuanya. Smart Listener yang sudah bergabung di webinar pada sore hari ini. Luar biasa sekali. Dan, masih ada closing statement lagi yang Mas Daniel setelah ini. Tapi sebelum itu, kita ada informasi dari Indikom. Baik. Smart Listener, kamu pasti ingin punya penghasilan tambahan dan bingung mau jualan apa yang tidak perlu mengeluarkan modal dan banyak tenaga. Ikuti saja program kemitraan Telkom namanya Sobat Indihome. Anda hanya perlu menawarkan Indihome dengan upload promo Indihome lewat sosmed Anda. Terus arahin follower Anda buat daftarin ke Indihome via link registrasinya. Nah, kalau follower berhasil registrasi dan verifikasi dari link Anda, otomatis Anda dapat 10 poin bisa sampai dengan 80 hingga 260 poin kalau sampai dia pasang layanannya. Nah, ada juga loyalty fee 10 poin di 6 bulan pertama dari pelanggan yang sudah aktifkan layanan Indihome. Jadi, dari satu orang saja Anda bisa mendapatkan minimal 150 ribu rupiah dan coba saja hitung kalau ada 10 pelanggan. Nah, Sobat Indihome cukup terima jadi dan tidak mengurus verifikasi data dan layanan dari agensi langsung. Anda juga bisa cek progresnya dari dashboard akun Sobat Indihome. Dan buruan daftar di sobat.indihome.co.id tinggal klik daftar Anda bisa langsung jualan tanpa modal. Baik, terima kasih Mas Daniel ya atas sesinya mungkin boleh memberikan statement closing atau catatan kita pada edisi kali ini. Singkat saja, boleh Mas Daniel Terima kasih, Yaya. Semua peserta yang sudah ikut pada sore hari ini terima kasih untuk waktunya juga untuk sharing yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang ada hal yang Bapak Ibu mau tanyakan dan sebagainya mungkin bisa hubungi untuk kita bisa diskusi lebih jauh karena ini memang salah satu concern saya. Nah, statement saya yang terakhir adalah bahwa waktu ini berlalu seperti air Bapak Ibu. Jadi waktu ini berlalu seperti air jadi air yang hari ini kita sentuh itu tidak akan sama seperti air yang kemarin. Seperti itu. Jadi waktu kita bersama dengan anak-anak kita itu akan lewat begitu saja kalau kita tidak perhatikan dengan baik. Jadi saat ini adalah waktu yang paling tepat ketika pandemi ini kita menyediakan waktu untuk anak-anak kita membantu mereka bertumbuh dan kita menyiapkan masa depan mereka. Dengan online learning sebenarnya itu sangat terbuka bagi mereka untuk membuka wawasan mereka membuka pengetahuan mereka supaya mereka menjadi anak-anak siap yang menyongsong masa depan mereka. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danil pemamparannya di kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah mendukung acara kami di webinar kali ini. Terima kasih yang pertama untuk Digi Masya untuk Indihom, Bank Jateng, Indo Events, dan Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Dan luar biasa sekali ya Mas ya di kesempatan perbincangan kita selama dua jam ini semoga saya dan teman-teman juga terinspirasi atas materi yang sudah dipaparkan sama Mas Danil dan mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda pastinya dan juga menginspirasi. Terima kasih. Dan sedikit informasi untuk teman-teman Smart Listener. Bagi Anda yang pengen atau kepo tentang kegiatan-kegiatan kita di Radio Smart FM bisa follow Instagram kita di atsmart102.1 Yogyakarta. Twitter kita di atsmartfm Yogyakarta atau fanpage dan Facebook kita di sonora FM 97,4 FM Yogyakarta. dan Smart FM 102.1 Yogyakarta. Dan boleh juga yang mau mendengarkan maui streaming di www.yogyakastreamer.com Saya Ayah pamit mewakili kru yang bertugas. Terima kasih Mas Daniel sudah memberikan materinya dan memparkan pada hari ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di Indoevents pada sore hari ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, saya izin lift ya. Iya Mas. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAF membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika di presentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer. Melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda, kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya. Kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini, lima media sosial yang kami miliki. Website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. Lima kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. Tiga hal utama yang kami tawarkan untuk Anda. Off-Air Activity, On-Air Sponsorship, dan New Media Engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. berikutnya. Bersama program terbaik kami, selamat menikmati selamat menikmati